Hai pengalaman kalau enggak yuk perwilayah perwilayah sekaligus benar itu nanti suruh matiin semua terus ditunjuk ngomongnya satu-satu ditunjuk jadi yang ngomong sini angkatanya nanti Bukankah tu dua ibu-ibu yang mendengarkan saya angkat tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ibu-ibu Jangan sehat semuanya Amin Bergah semuanya Warah semuanya Amin Saya dari titik pesan Lama-lama yang pertama Ini situasi sulit Karena lagi sulit Maka semuanya sekarang butuh bareng-bareng Butuh berbagi kekuatan Maka ada beberapa yang saya ingin sampaikan Pada ibu-ibu yang luar biasa Yang hebat-hebat ini Tolong jenengan sekarang cerewet Ya Siap Yang dicereweti pertama apa? Yang dicereweti pertama adalah Satu jaga jarak Dua setiap keluar rumah harus pakai masker Siapa diantara ibu-ibu yang hari ini bisa jahit ngacung Oh Oh Benis-benis jahit meng-cidi Oleh biasa ini Dantung 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 Nah sekarang tugasnya adalah Ajari ibu-ibu Bapak-bapak juga boleh Di rumah jahit masker Kayaknya tidak harus baru Kalau tidak ada Ya Setiap keluar rumah Wajib hukumnya pakai masker Nek ono sing warang-anggu masker Sampe yang jeneni weh Biasanya sampe kan galak toh Nek-nyen ini bojuni ya galak toh Nah Jenengan caranya Sing galak Disuruh pakai masker Yang berikutnya lagi Tolong seluruh pekarangan hari ini Ditanemi Sayur Apa naik Toga Toga Ya Terus kemudian Semua yang bisa dikonsumsi secepatnya Berikutnya Hidupkan lagi jimpitan dan dasa wisma Hidupkan lagi Sebisa mungkin Dicadep Siapa-siapa Di antara dasa wisma ini Satu Senggerges-gerges Wato-wato Pilek-pilek Habis mudik Habis keluar jauh TKI TKW Dibantu Serahkan pada Pak RT Boleh Pak Kades Bukades Boleh Agar bisa dicadep Ya Apa naik ya Lali aku malah Nah Kalau ada yang Isolasi mandiri Lanjut dengan tugasnya Bantunya Ini jeneng Rasa cedak-cedak Ditekoni Apakah pakai WA Omongannya jarak jauh Rapopo Yang penting Bisa berkomunikasi terus Lalu Bikin Bikin Sekali lagi Di desa-desa Yang mereka Yang mereka pada Nutupi pintu Coba diajak Pedagang-pedagang Tetangga-tetangga Yang biasanya Jualan di pasar Suruh jual di rumah saja Orasanan pasar Sampaikan Yang butuh belanja Sampa Yang butuh Lengok Sampa Yang butuh Beras Sampa Sehingga Didekatkan Terus Minta Untuk Diatur Jaraknya Seperti Pasar kaget Ini kalau Cici Nang Gini Tengah Meter Itu Malah Loh HP Nah Piger Tangan Hal ini Tutup Pokoknya Pasarnya Ini Tuku Ngantri Tuku Ngantri Agak Sulit Tapi kita Harus Melakukan Karena Ini Harus Ada Cara Berpikir Baru Perlakunya Harus Baru Nah Nanti Selebihnya Monggo Jendengan Punya Kreasi Apa Punya Inovasi Apa Diceritakan Boleh Diusulkan Agar Nanti Panjangan Dengan Semuanya Bisa Berkontribusi Saya Yakin Panjangan Rebat Rebat Pasti Mampu Menggerakkan Dari Masyarakat Solid Kekuatannya Utup Kekuatannya Dorong Masyarakat Untuk Berbagi Yang Lebih Bantulah Yang Kurang Semangat Gotong Royong Harus Didorong Saya Pemerintah Sudah Menyiapkan Bupati Wali Kota Semua Sudah Menyiapkan Sampai Ada Semua Sudah Menyiapkan Bantuannya Tapi Saya Tidak Yakin Apakah Nanti Bisa Terpenuhi Semuanya Nah Kekurangannya Nanti Akan Kita Dorong Dengan Kekuatan Masyarakat Maka Jangan Menyempilikan Kekuatan Panjangan Yang Hebat Hebat Ini Jangan Jangan Dari Kekuatan Ibu Ibu PKK Ini Justru Akan Bisa Menyelesaikan Pada Tingkat Terkecil Apakah Konfliknya Soal Makannya Soal Mencegah Dari Sisi Penyakit Atau Menjaga Kesehatannya Ajak Senam Tapi Jaraknya Agak Jauh 5 meter Atau Kalau Pakai Video Atau Senam Sendiri Sendiri Mari Kita Senam Bersama Pada Jam 8 Pas 1 jam Sampai Jam 9 Ini Nama Dwi Dwi Terus Kemudian Salah Satu Bungok Bungok Terus Senam Dwi 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 Djemur Gak Usah Takut Tireng Dwi Sudah Tua Terus Sehat Tidak 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 Tetap Ayu Tidak 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 Halo Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tidak 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 jelas gini apa kayak tadi Bu Assalamualaikum jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangan sekali ini sama ibu-ibu semua lama nggak ketemu ini tadi disampaikan sama Pak Gubernur ada beberapa hal ini adalah pertama kali kita bertemu tetapi tidak tatap muka langsung ibu jadi yang pertama jadi langsung saja kami sudah memberikan surat ya tetap ini ada kesalahan teknis ibu sudah menerima ini semua ibu surat yang optimalisasi peran PKK di alhamdulillah kalau melalui BA Group saya sudah banyak menerima laporan-laporan dari ibu semua terima kasih sekali tetap prinsip kita kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK itu tidak tatap muka langsung tidak ada kerumunan masa tidak ada konsentrasi masa dan masyarakat memang ini sudah banyak dikeluhkan oleh kader-kader karena kangen kegiatan sebetulnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur kegiatan itu bisa dimodifikasi misalnya tentang cara membuat masker karena masker sekarang itu kan menjadi kebutuhan seluruh warga masyarakat pasti kader-kader ibu baik yang di Pogja 2 yang di Kabupaten maupun kecamatan kelurahan itu ada yang pinter nah ini mereka memberikan pelajaran atau tutorial kepada kader-kader yang lain karena saya sendiri nanti rencananya mau praktek sama Mas Ganjar itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun itu yang pertama karena harapannya harapannya semua itu apabila ini kan kita harapannya semua orang itu tinggal di rumah saja tinggal di rumah tidak aktivitas di luar rumah tetapi apabila dalam kondisi yang mendesak memang harus aktivitas di luar rumah yang pertama adalah jaga jarak yang kedua memakai masker kenapa memakai masker ini adalah pencegahan atau perlindungan yang paling mudah karena apa virus dari covid-19 itu kan penyebarannya melalui doplet doplet itu muncratan ini lebu muncratan dengan kita memakai masker itu potensi untuk kena muncratan orang itu juga akan kecil ini yang kedua tetap jaga jarak dengan memakai masker kalau kita memakai masker itu juga potensi kita untuk memegang mulut maupun hidung itu akan berkurang karena untuk transmisi atau media dari penularan itu dari tangan misalnya tangan itu kita secara tidak sengaja menyentuh apa ya muncratan orang kemudian kena ke mulut karena kita kan terbiasa bu saya rasa sering refleks itu pegang hidung kalau misalnya lagi gatel kemudian pegang mulut nah itu kalau kita pakai masker itu pasti kita akan terhindar dari itu kemudian ini terkait dengan masker tadi yang kedua sebetulnya kalau terkait dengan pencegahan penularan dari covid-19 itu di PKK sudah ada semua dengan germas dengan germas itu semuanya ada mungkin untuk lebih mudahnya diingat covid itu ya pencegahannya lewat covid C nya cuci tangan pakai sabun O olahraga olahraganya intensitas rendah atau sedang maksudnya intensitas rendah atau sedang itu gak usah yang terlalu ngoyo karena dengan olahraga intensitas sedang atau rendah itu yang akan meningkatkan imunitas tubuh kalau intensitas tinggi misalnya yang aerobik satu jam itu gak usah justru bu karena dengan intensitas tinggi justru imunitasnya akan berkurang sekarang kan kita lagi butuh banget imun tubuh kita ya bu ya karena dengan adanya imun nanti istilahnya imun itu kan tentaranya tubuh kita covid ya tadi O sudah V nya itu vitamin dan gizi yang berimbang vitamin E dan C vitamin E dan C itu sangat penting bu untuk memberikan imunitas tubuh kita vitamin C ibu pasti pirso semua nge apalagi yang dari kabupaten kota dari cabai kemudian jeruk yang mudah didapat di lingkungan kita ya jambu merah kemudian kalau yang mungkin kalau yang daerah-daerah ada perkebunan stroberi itu cabai itu vitamin C nya tinggi loh bu tapi hati-hati bijinya gak usah ini nanti bisa disosialisasikan vitamin dan makanan yang beragam itu makanya tadi Pak Kup juga sampaikan intensity hatinya PKK itu semakin digerakkan lagi sehingga masyarakat dari halamannya sudah ada sumber pangan kemudian yang I kan COVID V nya sudah I imunitas tubuh imunitas tubuh itu didapat dari makanan dari istirahat yang cukup kemudian dari kondisi kesehatan kita yang bagus dari olahraga tidak stres itu akan meningkatkan imunitas tubuh makanya ibu-ibu PKK itu yang biasa aktif sekarang kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kurang aktif mereka banyak yang mengeluh ibu kita kok sekarang jadi kayak kurang bergerak dan sebagainya lah ini perlu ada kreativitas dari kita karena dengan bahagia itu akan meningkatkan imunitas tubuh diberi ketika ibu-ibu diberi kegiatan-kegiatan yang positif ternyata karena itu adalah bagian dari aktualisasi diri insyaallah akan meningkatkan imunitas tubuh bagi ibu-ibu juga kemudian i-nya sudah D ini tentu best but not least ya ini justru yang paling penting adalah doa doa kita semua yang ada kader PKK yang ada di provinsi kaupaten kota itu kita nanti bareng-bareng berdoa di rumah masing-masing kita ini temanya adalah bergerak bersama tetapi di tempat masing-masing kita berdoa insyaallah kalau kita diberi muksisat oleh Allah ya Indonesia bisa segera keluar dari cobaan ini karena ini juga menjelang Ramadan kita berharap semoga Ramadan itu kita sudah terbebas dari pandemi kemudian itu yang terkait dengan pencegahan tetapi tetap jaga jarak dan ini yang belum diajarkan di PKK lah jaga jarak dan stay at home di rumah saja kemudian yang kedua ini kan terkait arus mudik tadi juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Gub karena Jawa Tengah itu adalah salah satu provinsi yang menjadi tujuan arus mudik baik yang ada dari luar provinsi maupun dari luar negeri mungkin TKI yang pulang ke Indonesia kita sebagai kader sebagai tim penggerak PKK juga harapannya bisa ikut berpartisipasi untuk bisa yang pertama itu memonitor nih Bu tetapi sekali lagi semua kegiatan yang kita lakukan itu tidak ada tetap muka ini juga untuk melindungi seluruh kader-kader yang ada di lapangan misalnya dasar Wisma dasar Wisma itu kan pasti kenal semuanya tetangganya ini diingatkan bisa diharapkan setiap dasar Wisma itu Insya Allah sudah punya WA group atau apapun lah telepon atau apapun itu diingatkan lewat itu kemudian memantau sekaligus mendata mengingatkan mengingatkan apabila ada keluarga yang baru pepergian kemudian ada warga masyarakat yang baru mudik itu untuk bisa isolasi mandiri isolasi mandiri selama 14 hari jadi bisa kalau ini tergantung masing-masing daerah ya Bu misalnya ada yang isolasi mandirinya itu di rumah itu keluarga saja harapannya tidak ada kontak langsung tetap jaga jarak apalagi dengan masyarakat yang lain ini bukan untuk diskriminatif tapi untuk kebaikan bersama karena sekarang apa untuk terutama orang-orang yang imunitasnya tinggi kita itu tidak bisa 100% mengatakan kita itu bersih ada kemungkinan kita itu juga membawa karier membawa virus itu tapi karena imunitas kita tinggi jadi tidak ada gejala di tubuh kita apabila kita kontak misalnya anak muda yang berusia 25 tahun atau 30 tahun yang imunitasnya sangat tinggi kontak dengan keluarganya yang imunitasnya rendah misalnya manula atau balita ini bisa sementara dia mobile dari mana-mana dia membawa virus itu walaupun tidak ada gejala itu punya potensi untuk menularkan kepada orang yang di dekatnya terutama orang-orang yang memiliki imunitas rendah inilah kenapa saya harapkan dari kita tim penggerak PKK itu mulai dari Dasawisma juga bisa memantau sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat kemudian yang ketiga itu tadi juga sudah saya sampaikan mungkin untuk diisi kegiatan-kegiatan pertemuan yang tanpa tatak muka secara langsung bisa lewat video bisa lewat WA ini misalnya pelatihan membuat ramuan empon-empon itu ya Bu sebetulnya kita sudah ada semua tetapi ini kelasnya adalah kelas jarak jauh karena jamu ini adalah kearifan lokal saya sendiri sekarang tiap hari juga mempraktekan itu memang ini tidak bukan obat ya Bu bukan obat tetapi seperti temulawak kemudian kunyit itu memang memiliki antiseptik sirih itu juga memiliki antiseptik dan secara ilmiah itu juga sudah terbukti nah ini bisa untuk menjadi jaga gawang kita juga agar tentara yang ada di tubuh kita itu juga semakin kuat kemudian bisa ditambah dengan jahe dengan jeruk nipis itu sekalian selain untuk membuat rasa kalau jahe itu kan juga menghangatkan badan menghangatkan badan karena kalau kita keringatnya keluar itu insya Allah juga badan kita akan segar kemudian mungkin juga tadi latihan pembuatan masker saya itu tim penggara PKK provinsi kan juga mengadakan kegiatan PKK peduli jadi kami memberikan seperti makan siang untuk para medis maupun dokter kemudian untuk pasien maupun PDP keluarganya itu kan juga banyak yang terutama apalagi kalau kepala keluarganya yang menjadi apa pasien itu kan juga memerlukan bantuan dari kita kemudian dan masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung karena kalau kita amati banyak juga misalnya pedagang-pedagang yang omsetnya itu jauh sekali kemudian buruh harian yang mereka adalah mendapatkan pendapatannya itu harian bukan upah bulanan ini pasti terdampak luar biasa dengan adanya pandemi ini nah kita mendorong untuk yang di kabupaten kota kita minimal minimal itu melihat kanan kiri kita tetangga kita apakah ada yang terdampak secara langsung atau tidak itu ini kemudian tadi sudah sudah disampaikan Pak Guf untuk penanaman halaman ya karena daripada nggak ada kegiatan ini kok gabut nggak ada kegiatan itu ayo nanam tapi di halaman masing-masing di halaman masing-masing kalau cabai kan gampang tinggal di bijinya tinggal di tabur kemudian yang keempat ini adalah mungkin dari nanti ibu bisa sampaikan ke kami juga anak sekolah itu kan libur bukan libur sebetulnya belajar di rumah baik mulai yang dipaut SD SMP SMA nah ini juga mulai karena sudah sudah hampir 20 hari ya 20 hari ini udah pada mulai emaknya itu udah mulai agak ini blue drug kayaknya ya ini mungkin perlu diisi bagaimana sih agar misalnya kalau yang anaknya masih kecil di rumah ada permainan-permainan edukatif tetapi yang muda kita mengulang aja masa lalu anak kita itu dulu nggak ngerasain misalnya main kelereng kita main kelereng di rumah anak kita sekarang itu tidak merasakan kalau zaman saya itu ada main kecil gitu kita kenal ini ibu dulu waktu kecil mainannya ini ini nah sekalian kita itu apa mensosialisasikan dolanan zaman kita kecil kearifan lokal kita ini juga mengisi waktu luang anak-anak selain belajar karena mereka mungkin tugasnya sangat banyak itu mereka juga membutuhkan hiburan lah ini ibunya juga bisa menjadi teman sekaligus menjadi partner partner agar tidak bosan di rumah itu kemudian ini tadi juga sudah ya sosialisasi penggunaan masker karena memang ketika saya kemarin mendistribusikan bantuan saya masih banyak melihat padahal mereka yang sehari-hari memang bekerjanya di luar tetapi banyak yang belum sadar gitu mungkin belum tidak menganggap itu terlalu penting misalnya pedagang yang ada di pasar walaupun saya baru lewat di depannya saja ya bu karena alasan safety juga kemudian pedagang yang di pinggir tukang parkir kemudian tukang beca tukang sampah itu masih jarang yang menggunakan masker saya kemarin kebetulan ketika ke rumah defable defable yang ada di Semarang ini juga memproduksi masker ini melakukan pembagian di daerah itu jadi kalau misalnya saya terima kasih sekali ini dari laporan yang ada di WA Group Kabupaten Kota juga sudah memproduksi lewat kader kemudian ada yang sampai ke tingkat desa itu harapannya nanti juga bisa disalurkan ke yang ada di pasar-pasar tetapi mohon tetap keamanan dan keselamatan kader itu nomor satu jadi nanti ketika melakukan pembagian bisa bekerja sama dengan Karang Taruna kalau Karang Taruna itu kan relatif imunitasnya tinggi atau dengan pramuka peduli itu nanti mereka yang ke lapangan bu dan ketika pembagian tetap harus memakai APD misalnya memakai masker tetap harus bajunya lengan panjang kemudian kalau bisa pakai sarung tangan atau kalau tidak pakai sarung tangan setiap kali sudah memberikan cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer karena kita menyelamatkan orang tetapi diri sendiri harus selamat dulu jangan sampai karena protokol yang tidak dijalankan nanti malah justru yang maksudnya mau menolong orang malah itu merugikan bagi penolongnya kemudian protokol-protokol lain insyaallah dari pokja 4 sudah disampaikan ya yang dari karyati itu seperti misalnya protokol ketika pulang dari aktivitas di luar sampai rumah itu harus bagaimana ya itu insyaallah sudah ya Bu ya jadi ketika masuk rumah itu semua sepatunya dilepas dulu kemudian jangan menyentuh apa-apa dulu langsung mandi saya mandi bisa tiga kali sekarang Bu biasanya padahal sekali dua kali jarang ini sekarang tiga kali kalau keluar rumah langsung mandi keramas kemudian cuci tangan pakai sabun itu sampai kayaknya kasar banget ya cuci tangan pakai sabunnya nggak hitungan itu menurut saya demi kebaikan tidak apa-apa jadi ketika setelah aktivitas pulang rumah sepatu langsung dilepas kalau saya semprot pakai desinfektan kemudian tak keringin di luar dulu masuk masker langsung saya rendam pakai air mendidih sambil mandi nanti saya cuci baju juga langsung dicopot ganti baju baru saya salah apa ketemu sama anak saya ketemu anak sekarang juga nggak salaman Bu sama suami juga nggak salaman karena Mas Ganjer juga tetap aktivitas di luar banyak saya juga seperti itu kita masing-masing menjaga jadi saya menerapkan diri sendiri adalah ODP Mas Ganjer juga ODP dengan seperti itu kita mencoba untuk melindungi orang-orang di sekeliling kita juga karena saya juga nggak nggak merasa pasti 100% bahwa saya itu benar-benar clear meskipun saya sudah melakukan isolasi mandari selama 14 hari ketika awal itu Bu itu kemudian tadi ya sudah ya untuk menggugah empati untuk warga yang terkenal Covid ini ini mohon nanti kalau dari Kabupaten Kota ini saya juga sudah mendapatkan banyak sekali share yang baik saya ikuti di IG atau Facebooknya maupun yang ada di WA ini nanti mohon bisa di ini juga ya bisa di sisi bisa di mention ke PKK ini kalau Facebooknya tim penggerak PKK Jateng kalau Twitternya at tppkk Jateng untuk IGnya at tppkk Jateng atau kalau IGnya di sisi saya juga tidak apa-apa s atikoh kalau Facebooknya saya Siti Atikoh kalau untuk IGnya at s atikoh ya ya atikoh s apa s atikoh malah nanti kita nanti bisa di ini biar masyarakat juga tahu karena medsos adalah di saat seperti ini sosmed kemudian YouTube kemudian website website yang lain itu menjadi ujung tomba kita untuk sosialisasi kepada masyarakat WA grup apalagi lain ya kalau anak-anak muda itu biasanya pakenya lain kalau saya cuma adanya lain sama WA yang lain mungkin masih ada kan telegram dan sebagainya tapi kalau saya cuma dua itu itu adalah yang efektif daripada masyarakat dibanjiri dengan informasi yang tidak jelas nanti akan membuat mereka justru menjadi panik lah kalau panik itu justru akan menurunkan imunitas mungkin itu saja dari saya nanti saya mohon untuk masing-masing kabupaten kota kita menyampaikan ya apa yang sudah dilakukan atau apapun itu atau mungkin ada aspirasi yang disampaikan ke kami mungkin PKK provinsi tolong dong seperti ini atau apapun itu mumpung kita bertemu saat ini ini mungkin saya nggak apa-apa ya ini 34 ya 34 kabupaten kota satu-satu itu lama nggak apa-apa ya biar nanti kabupaten kota yang lain juga bisa mendengarkan dari apa bisa saling belajar jam 1 mereka Pak Bupati dengan mendagri oh jam 1 Pak Bupati dengan mendagri ya berarti kita 2 menitan ya ini nanti kan sebentar lagi dipakai ya tempatnya Pak Bupati mau dengan Pak Mendagri jadi kita 2 menitan saja ya Bu ya nanti untuk selanjutnya misalnya masih ada aspirasi atau apa karena kita sudah ada WA Group nanti bisa disampaikan di situ mau nggak saya mulai dari yang pertama ini wilayah Pekalongan dari Kabupaten Berbes Kabupaten Berbes Kabupaten Berbes 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 ini Bu oh mau nggak Bu 2 menit 2 menit nggak Bu nggak dengar nggak dengar nggak dengar ganti ganti yang lain dulu ganti yang lain dulu ya ini suaranya udah geserlahin ya Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Alhamdulillah setiap minggu anggota dari tim penggerak PKK Kabupaten rutin Bu meeting melalui Zoom supaya kita stay at home tetap selalu koordinasi dengan anggota jadi stay at home bukan artinya kita di rumah bersantai-santai terus ibu-ibunya pada gabut nggak tahu mau ngapain disini kami memang harus diwajibkan rutin setiap satu kali seminggu koordinasi dan apa yang sudah kita putuskan dari Kabupaten kita lanjutkan dari Pogja 1, 2, 3, dan 4 kita teruskan ke kecamatan dan desa dan Alhamdulillah saat ini sudah ada WA Group semoga nanti kita bisa kerjasama untuk saling memberikan contoh yang baik saling motivasi sesama PKK dan juga bisa tetap bertukar fikiran ide dan inovasi untuk PKK tetap berjalan dengan lancar Makasih Bu Siska mungkin ada aspirasi atau apa usul kegiatan yang berkaitan dengan ini iya jadi iya Bu kami dari Pogja 1 itu sudah menjalankan Hotmail Quran jadi dari Kabupaten membuat WA Group nanti masing-masing satu orang menjalankan satu jus itu adalah untuk menanggulangi mungkin ibu-ibu yang mulai tidak ada kegiatan di rumah mungkin sudah stres dan biasanya sudah banyak pengajian di desa di kecamatan saat ini sudah tidak ada jadi kami atasi dari Pogja 1 untuk membuat grup setiap kecamatan dan desa itu Al-Quran bagus bagus terus pembagian masker di setiap desa semua bergerak dan memberikan sembako juga untuk buruh harian Bu buruh harian itu tukang becak yang kemarin memang sudah banyak sekali mereka sudah mulai terdampak dan mereka juga sudah tidak mendapatkan penghasilan sama sekali malah setiap hari mereka tidak ada penumpang nah itu yang perlu kita sentuh saat ini ketika kita stay at home tapi ada orang yang benar-benar mungkin membutuhkan untuk penghasilan setiap hari dan mereka tidak bisa stay at home di situ bisa bergerak bersama iya 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 maturnun iya maturnun iya maturnun ini kota tegal tadi idenya kreatif ya Bu iya iya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum dari kota tegal mau melaporkan bahwa PKK Kota melakukan sosialisasi terhadap warga terutama kader-kader PKK melalui medsos dari Facebook dan IG Instagram lalu PKK Kota juga akan memberikan bantuan seribu masker untuk masyarakat kota tegal dan memberikan bantuan bibit tanaman sayuran guna ketahanan pangannya serta menerapkan kegerakan perilaku hidup sehat dan bersih PHBS untuk semua kader kebetulan pada tanggal 16 14 Maret 2020 kami melaksanakan temuk kader disitu kami mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan baik dan benar lalu disitu kami juga mengadakan kegiatan jual sembako murah untuk meringankan beban para kader disitu lalu kita juga mendukung kegiatan pemerintah untuk pembagian sembako untuk masyarakat yang tidak mampu sebanyak 14.111 paket yang akan yang akan nonsew tidak ada suaranya tidak jelas tidak ada suara halo 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 sudah ada sudah sudah untuk pembagian sembako mohon polanya diperhatikan ya bu jangan mengumpulkan massa jangan menimbulkan antrian kalau bisa langsung diserahkan misalnya door to door ke rumah-rumah atau keliling jadi misalnya pakai mobil keliling satu-satu kalau ada orang yang tidak mau apa jaga jarak jangan dikasih karena kalau saya amati pembagian sembako yang dilakukan secara serentak itu potensi untuk menimbulkan kerumunan tetapi kita harus bagi-bagi misalnya sekian orang bagi di sebelah kanan sana kecamatan tertentu nah itu ini apa door to door memang ini lebih lebih effortnya lebih tinggi ya apa tenaganya dan waktunya memang lebih lama tetapi ini lebih aman jangan sampai menimbulkan kerumunan di suatu tempat maturnuhun sangat ya maturnuhun ini Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Birna tidak tidak ada suara tidak ada suaranya halo halo tidak sudah masuk j j monggo-monggo bu manturnuhun j j terima kasih 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 jadi dengan adanya kita kerja di rumah untuk membagi jangka jarak kami tetap eksis melaksanakan koordinasi rutin bahkan dengan kami memulai dengan pembagian masker masker dibagi seluruh di desa itu dengan suaranya masing-masing desa dan juga kami di koordinat dari Kabupaten Samatan dan Kabupaten terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya pohon terserah jangan terserah kami yang klipik jadi sesuai dengan sajuran bagian tadi kami melakukan klipik memang menurunkan saya tetapi kami dengan niat Bismillah, dan semangat perang ini perang untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Dan ilmu tadi baru ada dengan mencegah COVID-19 juga dengan COVID-19 yang tadi ini mencegah lagi untuk 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 mencegah penyebaran ibaratnya kami sudah melaksanakan pelatihan pelatihan toga dan bibit tanaman untuk di rumah tangga itu sebelum adanya COVID-19 jadi sekarang ini sudah ibarat bibit-bibit ini sudah tumbuh jadi insya Allah untuk pemanfaatan halaman di Kabupaten Pemalang masyarakat di desa-desa dan bahkan mungkin sampai ke dasar risma sudah melaksanakan itu karena kami juga membagikan bidangnya juga jauh sebelum adanya COVID-19 yang di Kabupaten Pemalang dan di Indonesia dan untuk kami sudah juga saya menekankan bahwa semua pengundi bahkan pilih kita sendiri bahwa kita mendeklansikan diri bahwa kita semua adalah posis ODP pertama keluarga-keluarga yang mencari pengundi dari Jakarta dari kota-kota yang ada yang ter terimpa COVID-19 sehingga karena karena memang banyak sekarang sampai sekarang ini ada 48 ribu lebih pengundi dari Jakarta yang pulang ke Pemalang sehingga kami di desa-desa semua menganggap bahwa diri kita sendiri diri-diri dan keluarga kita adalah ODP karena waspadnya lebih baik seluruh di keselamatan dan desa untuk pencetahan Kabupaten Pemalang itu dengan semangat perang semuanya semua menganggap bahwa kita itu yang bertahan COVID-19 dan juga perangnya dengan COVID-19 juga terima kasih Bu kami kami lebih tinggi terima kasih di Matunaun Bu Irna luar biasa sekali gerakannya kemudian untuk Kabupaten Pekalongan Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ibu Siti Atitoh Ganjar Pranowo kami dari Kabupaten Pekalongan melaporkan beberapa hal yang sudah kami lakukan yang pertama menunda atau cancel kegiatan terutama di bulan Maret dan Mei sehingga anggaran bisa dilokasikan untuk pencegahan COVID-19 kemudian kami membuat baliho atau poster kemudian video sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 kader-kader kami dari Dasar Wisma mendata para pemudik yang datang dari luar kota bekerjasama dengan gugus tugas di desa kemudian kami juga bekerjasama dengan BLK membuat masker di samping itu tidak hanya dengan BLK saja karena di Kabupaten Pekalongan itu banyak konveksi para bos-bos besar kami instruksikan untuk bekerjasama mereka membuat masker kemudian dikumpulkan dibagikan lewat kader-kader PKK ke desa yang membutuhkan jadi di 19 samatan itu semuanya ada konveksi jadi supaya masyarakat bisa membuat masker yaitu gotong loyang dibagikan kepada masyarakat kemudian kami juga membagikan nasi buku setiap pagi jadi setiap pagi berbagi kepada para tetangga yang dirasa kurang mampu untuk memberikan itu kemudian membagikan sembako yang diantar ke rumah-rumah kemudian membagikan pon-pon atau jamu dimana untuk meningkatkan imunitas karena di obat sudah persediaannya sudah kurang sudah minim sekali akhirnya kami dari PKK desa itu membuat pon-pon bus kemudian di wadai pakai botol kemudian dibagikan kepada masyarakat kami juga membantu para pedagang pedagang pasar untuk jualan online jadi semuanya diminta oleh nomor hp-nya kemudian kami buat grup kemudian yang belanjanya lewat PA kemudian diantarkan oleh ojek para kader-kader PKK untuk bisa membantu para pedagang di pasar di samping itu juga kami melakukan penyeluhan dan pembinaan berkesinambungan tentang pemanfaatan dengan tanaman bergizi buah dan sayur kemudian pelatihan pemanfaatan tanaman pekarangan pemberian stimulan seperti menanam sayur cabai tomat dan lain sebagainya kemudian kami juga bermitra dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Pekalongan melalui program KRPL nah beberapa hal yang sudah kami lakukan kami juga melakukan telekonferens dengan kecamatan-kecamatan dengan kita selalu kegiatan penyeluhan meskipun jarak jauh tapi tetap masih kita berkegiatan meskipun tidak bertemu terima kasih ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturun sangat bu ini sangat lengkap tadi laporannya dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang cukup inovatif nanti bisa diadopsi oleh Kabupaten Kota Lain kemudian Kota Pekalongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita dari Kota Pekalongan si penggonglu selamat mati kami dari Kota Pekalongan yang pertama program kami untuk COVID-19 ini merevisi anggaran ibu merevisi anggaran peruntukkan untuk pencegahan nah kok orang dibuka kemudian kegiatan yang kedua dari sekretaris surat edaran surat edaran BK Group jadi kami jadi sekretaris walaupun Kota Pekalongan mempunyai BK Group kemudian untuk Pekalongan 1 lewat BK Groupnya juga ingguan meng-share doa-doa ibu doa-doa supaya ibu-ibu ini pada waktu karena harus tinggal di rumah ini diharapkan bisa sholat dua gitu bu kemudian dengan doa-doanya kemudian untuk Pekalongan 2 ibu kami dengan BK Group juga kepada UP2K ibu untuk membuat masker Alhamdulillah ini contohnya ibu untuk masker dan hari ini kita akan membagi sekitar 400-an ibu masker yang akan kami bagi ke pasar 4 pasar ya betul ya betul kemudian kok jatiga kami lewat jatiga juga menunggu untuk menggiatkan kembali KRPK ibu dan hatinya PKK dan hatinya PKK kemudian kok jatiga berakan masyarakat hidup sehat ibu kok jatiga kami juga membagi bibit ibu bibit tanaman sayuran itu ibu itu dari kami ada tambah cukup ibu nanti kaitan sama pembagian untuk masker tetap memperhatikan jaga jarak ya ibu ya jarak sama sekalian disosialisasikan sebelum dipakai itu dicuci dulu kemudian pemakaian kalau untuk masker kain itu maksimal adalah 4 jam setelah 4 jam harus ganti jadi kalau saya biasanya pergi itu ya bawa cadangan satu jadi kalau sudah lebih dari 4 jam saya ganti yang baru batang gangguan internet ya berbes lagi berbes tadi sudah bisa oh masih belum ganti wilayah Semarang kendal kendal monggo oh jih salam wabarakatum walaikumsalam jih monggo bu mau melaporkan kegiatan di kabupaten kendal jih kita ada tiga anu punya tiga kelompok dari pokja 1 pokja 3 dan pokja 4 semua anggaran kami alihkan ke kegiatan untuk mendukung pemerintah yaitu pemberantah COVID-19 yang pertama dari pokja 4 kita sudah membagikan masker seribu buah dan beras 800 kg kami bagi 20 kecamatan sekabupaten kendal kami panggil dari simboli 5 kecamatan ibu yang lainnya kami mohon untuk mengambil di sekretariat perkahupaten kendal yang tahap kedua yaitu pokja satu nanti kita tahap kedua yaitu kalau tidak anu nanti kita nunggu anggaran keluar dulu nanti semenjelang lebaran ibu kami bagi kepada untuk panti panti jombo panti sosial yang ketiga yaitu pokja tiga kami juga bagi jombo ibu kita kealpatikan kepada tukang becak dan yang terdampak kegiatan yang terdampak musibah covid ibu kami semua kegiatan yaitu pembagian sembahkut semua ibu karena kita memandang pada mereka yang di bawah kita yaitu yang kena dampak bencana covid tahun ini dan kami sudah berisi kepada dispermas pedes kita minta data yaitu kita di kapil yang gendal sudah ada posko 299 pokok ke sekalpatan gendal masing-masing disam dan kami di gendal juga ada didirikan rumah sakit darurat ibu di lusunawa dan kami juga sudah ada di kapil yang gendal yaitu posko penanganan dampak covid ibu kami di gendal kemarin siang ada laporan yaitu yang positif penang covid hanya satu orang ibu dia dia dari apa dari solo ibu podok pesan solo pulang ke gendal laki-laki ibu kita di rumah sakit berdampak dari bawa pulang ternyata hasilnya positif sekarang sudah dirujuk ke rumah sakit di tempat yang gendal ini saya sampai pada pendidangan terima kasih ada penunjuk ibu halo ini udah betul untuk revisi anggaran mungkin kabupaten kota yang lain juga bisa mengikuti kalau kami di provinsi memang sementara ini masih memakai uang pribadi untuk seluruh kegiatan ini iuran dari seluruh pengurus tetapi mungkin untuk kedepannya bisa juga untuk revisi anggaran terkait dengan kegiatan kegiatan mungkin itu tapi kalau kami di provinsi terus terang untuk kegiatan di PKK memang dipangkas total jadi untuk saat ini kami masih mandiri dari uang pribadi pengurus semua itu nanti mungkin terkait anggaran nanti seluruh kabupaten kota mungkin menyesuaikan kemungkinan nanti dipangkasi semua siap aja ibu insya Allah ini ibadah ibadah NKRI untuk NKRI di Maturnun untuk kota Semarang monggo Mbak Tia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Paling Terima kasih dari sisi dari sisi kesehatan tapi dari sisi sosial sisi kesehatan otomatis kami mengikuti arahan dari wali kota Pak Gubernur dan Presiden apa yang harus kami lakukan tetapi kami banyak stay di rumah sehingga semua kegiatan kami melalui media sosial melalui Instagram melalui Facebook kemudian lewat grup-grup WN masing-masing supaya terinformasi apa yang menjadi persoalan-persoalan COVID ini bagaimana pencegahannya seperti tadi Bukanjir sampaikan pencegahannya bagaimana kemudian jaga jarak walaupun memang tidak mudah untuk mengedukasi jaga jarak itu tidak mudah mengedukasi untuk memakai masker juga saya rasa tidak mudah masih ada beberapa yang kesannya itu menggampangkan padahal suatu penyakit yang tentunya harus kita perhatikan sekali kemudian dari kecamatan kami mempunyai inovasi-inovasi masing-masing yang dilakukan oleh kecamatan ada seperti pembagian wastafel itu dengan pihak ketiga kemudian pembagian hand sanitizer dengan pihak ketiga itu yang dilakukan sesuai dengan anjuran kita bersama bahwa itu dilakukan door to door demikian juga pemberian sembako yang kami lakukan itu adalah door to door memang membuang waktu energi tapi rasa-rasa itu lebih membuat kita semua lebih sehat kemudian karena kebutuhan empon-empon yang ada di Gota Semarang kebetulan pemerintah itu membutuhkan sekali empon-empon yang akan dibagikan kepada masyarakat sehingga salah satu upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan juga tiap kecamatan kami harapkan membuat empon-empon yang tentunya akan diberi oleh pemerintah Kota Semarang dengan cara dibagikan kepada warga dari sisi kesehatan seperti itu dari sisi sosial kami juga sedang berdiskusi dengan teman-teman yang konsen terhadap kelompok rentan baik itu teman-teman yang konsen misalnya mengenai perempuan yang korban kekerasan kemudian disabilitas kami beberapa waktu yang lalu sudah berdiskusi nanti akan ada tindak lanjutnya dan hari ini kami juga sudah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga yang konsen terhadap korban kekerasan perempuan dan anak kami sudah memberikan bantuan sembako yang nanti akan disalurkan tetapi intinya adalah bagaimana pemberiannya itu tidak mengumpulkan kemudian itu kaitannya dengan bagaimana dampak sosial tetapi Ibu Ganja dan teman-teman semua saya hanya mengingatkan saja karena ini musim adalah musim demam berdarah juga jadi jangan hanya kita konsen terhadap kita konsen penuh kepada persoalan COVID tapi PSN mandi juga harus dijalankan karena di Kota Semarang kami sudah ada yang meninggal empat untuk kasus DPD sehingga kami juga selalu memberikan edukasi jangan lupa untuk PSN mandi mandi ibu Ganja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturun Mbak Tia karena kebetulan saya juga follower Mbak Tia di Instagram dan Masa Indi jadi tahu sekali perkembangan yang ada di Kota Semarang dan saya salut karena pembagian sembakonya itu benar-benar door to door jadi tidak akan ada kerumunan masa gak ada kerumunan masa kemudian pembagian untuk empon-empon juga door to door memang ini tenaganya agak ya kita memang agak capek dalam tanda kutip tetapi ini akan lebih aman kemudian yang kedua kaitan sama DPD ya DPD itu memang kita gak bisa lengah cuma permasalahannya sekarang adalah Jumantik kita itu kan berisiko kalau mereka itu apa melakukan kalau biasanya kan kita monitor centik itu ada kader kita yang masuk juga kalau sekarang anjurkan jangan ini tadi disampaikan oleh Mbak Tia bahwa ini adalah PSN Mandiri kalau di Kota Semarang memang sudah berjalan karena kebetulan anak saya juga anak apa siswa dulu biasanya kalau pulang sekolah itu suruh ngisi ya Mbak Tia ya suruh ngisi nanti iya dia nganuk toiletnya rumah sendiri minimal yang ada di sekitar itu jadi dari mulai anak sekolah maupun PKK-nya sudah terbiasa untuk melakukan PSN Mandiri harapannya nanti kabupaten kota yang lain itu juga bisa menerapkan seperti itu karena kita sekarang tidak bisa mengandalkan kepada Jumantik atau kader kesehatan kita karena kalau mereka melakukan pemantauan ke rumah-rumah ini justru khawatirnya tingkat keamanan dari kader kita apalagi mungkin di daerah yang saat ini sedang banyak warganya mudik atau banyak mobilitas sementara kita menganjurkan agar stay at home di rumah saja ada kader kita yang masuk ke rumah-rumah untuk memantau jentik jadi harapannya memang ini nanti bisa dilakukan PSN Mandiri saya gak tahu kabupaten kota lain sudah menerapkan PSN Mandiri atau belum harapannya nanti bisa ditularkan mungkin nanti Mbak Tia sistemnya seperti apa nanti bisa di WA Group biar bisa diadopsi oleh kabupaten kota yang lain nanti Mbak Tia Maturnuun Batang tadi sudah bisa ya Batang Batang bisa Alhamdulillah ini kita jadi terputus ketemunya ya kemarin sempat tiga tempat sudah ketemu sama sepuluh malah pun izin waktu lalu bisa sampai selesai oh gak karena pas kebetulan di PKK kami masih ada bimbingan monitoring monggo bu Maturnuun waktu ini pun yang di berikan kepada kami yang pertama sekali kami sampaikan dengan kondisi pandemi corona saat ini kita di PKK kabupaten terutama bersama-sama menggerakkan warga secara keseluruhan yang tentu ini mensupport pemerintah daerah pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama mengadarkan bahwa selama ini yang sudah seharusnya warga masyarakat kita lakukan bersama-sama yaitu dengan pola hidup bersih sehat kemudian germas yang tadi sudah disampaikan Ibu panjang lebar insya Allah ini selalu kita sampaikan yang fokus dilaksanakan kami yang saat ini mensupport pencegahan corona covid ini pertama surat edaran yang waktu tanggal 17 kami lakukan segera kita telah Pak Gubernur menginstruksikan untuk anak-anak sekolah belajar di rumah kami segera membuat surat edaran untuk menunda semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang kemudian tentu kegiatan-kegiatan yang lain sementara semuanya ditunda yang selanjutnya ketika ada surat edaran dari ketua PKK Provinsi Ibu Ganjar kita menunda semua kegiatan dan untuk kegiatan yang saat ini kami lakukan ini kami sedang melakukan semacam gerakan langsung untuk peduli secara sosial yang pertama menghimbau dan melaksanakan langsung untuk pembagian masker dan apa hand sanitizer yaitu yang sudah kami lakukan kemudian ada kami sudah melakukan pembuatan videografi dan fotografi tentang pembiasaan pula hidup bersih sehat dan germas ini yang sudah kami lakukan kemudian termasuk pengadaan masker dan sanitizer itu kita laksanakan saat ini dan masih langsung begitu mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dan yang tidak berkenan maturnuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnuun ini kita beralih ke Kabupaten Semarang Kabupaten Kabupaten Semarang saget halo oh di maka bu halo assalamualaikum walaikumsalam maka bu ini dari Kabupaten Semarang bu ganjar jadi aku sampaikan beberapa hal sampai dengan tanggal 7 April 2020 jam 7 pagi tadi orang dalam pemantauan di Kabupaten Semarang ada 333 sembuh selesai masa pemantauan 14 hari 145 orang pasien dalam pengawasan ada 9 orang hasil laboratorium COVID-19 negatif 10 masih diawat dan menunggu hasil laboratorium 9 orang kami memang lihatin masih kemarin ada satu COVID-19 positif dan Alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sembuh dan istirahat di rumah ini sejarahnya beliau baru pulang dari Bali sebetulnya sehari-harinya dia adalah penjual goreng-gorengan ibu tapi kebetulan pergi ke Bali pulangnya positif COVID-19 Alhamdulillah sekarang sudah sembuh jadi kami sudah nol untuk COVID-19 positif amin moga-moga terus nol ibu ibu perlu saya sampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan tim PKK Kabupaten bekerja sama dengan Kecamatan dan sampai ke Dasar Wisma dari Bokja 4 kami mengadakan sosialisasi dengan mobil keliling bekerja sama dengan Muspika dengan Telsek Koramil Kuskesmas dan PMI kebetulan saya di PMI dari PKK 4 ini sosialisasi keliling dari desa ke desa terus mengadakan sosialisasi bahaya COVID dan cara penegahannya dan kerjasama dengan PMI juga ada penyemprotan kekecamatan dan tempat-tempat ibadah ibu yang kedua menyediakan sarana cuci tangan secara mandiri kita memberi penjelasan bagaimana cara membuat cuci tangan yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal ini lewat mensos ada WA grup juga dari PKK santai kedawis menyediakan tempat untuk pemuduk yang baru datang itu menyediakan tempat dan sekedar untuk makan siang dan snack untuk menunggu pemeriksaan dari tim kesehatan dari dinas kesehatan ibu yang yang keempat adalah membagikan hand sanitizer untuk tempat-tempat ibadah terutama ke masjid itu dibagi jadi mereka yang berangkat mau sholat ke situ mau masuk ke masjid ada semprotan untuk tangan jadi mereka bersih untuk masuk ke tempat ibadah yang selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi pemantauan kedatangan tadi orang yang baru datang baik itu dari pondok-pondok pesantren yang jumlahnya luar biasa ada satu bis ada lagi satu bis lagi ini perlu penanganan yang serius agar mereka dapat benar-benar dapat pelayanan dari dinas kesehatan yang selanjutnya adalah dari POKJA 1 memasyarakatkan selam Bineka Tunggal Ika lewat WA Group ibu jadi tidak langsung tapi melalui WA ini dipandu sendiri oleh Ketua POKJA untuk POKJA 2-nya meningkatkan kegiatan UP2K ini juga membuat masker dan alat pelindung diri jadi itu yang bisa dilakukan ini melalui WA Group untuk bermanfaat dan penanfaatkan pekarangan dan tanaman-tanaman yang untuk diambil hasilnya dengan cepat sayur-sayuran buah yang cepat misalnya tomat dan lain-lain segera cepat bisa berbuah karena toga juga sekarang sangat dibutuhkan untuk membuat obat-obatan yang jamu yang sederhana masyarakat bisa membuat sendiri contohnya saja ada istilahnya korok jantung itu kami membuat dari cair merah ada dari bawang bawang laman istilahnya yang dimasak secara sederhana dan manfaatnya terutama sebetulnya untuk ketahanan tubuh mungkin dari Kabupaten Semarang itu yang dapat saya lakukan dari tim gerak PKK dan kami membantu pembagian sembako yang dari PEMDA maupun dari PMI untuk masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan contohnya yang memang harus tinggal di rumah mereka tidak bisa bekerja karena pekerja harian sehingga tidak ada pemasukan untuk makan sehari-hari terutama ini adalah yang menjadi kepala keluarga Ibu ini dari Bapak kami membantu membagikan dari rumah ke rumah jadi dana dari PKK memang tidak ada yang khusus untuk COVID-19 tapi kami berusaha untuk bisa membantu bagaimana supaya masyarakat tetap dapat mendapat pelayanan yang baik untuk mengatasi wabah ini Ibu mohon semoga kekuatan Semarang tidak ada lagi yang positif COVID-19 dan kami Amin Jawa Tengah juga semuanya Jawa Tengah Jawa Tengah khususnya juga jangan tambah lagi positifnya semua yang sekarang lagi dirawat cepat mendapat pertolongan Tuhan yang Maha Esa dapat sembuh kembali ke masyarakat Amin saya sampaikan Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenen semua mohon maaf terima kasih wassalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya apresiasi dari Kabupaten Semarang ini juga salah satunya memberikan bantuan sembako untuk yang tetap tinggal di rumah dan tidak bekerja ini tentu sangat-sangat bermanfaat kemudian untuk kota solotigo monggo solotigo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo bu suaranya enggak ada kondisi otg orang tanpa gejala ada 57 ibu kemudian odb orang dalam pemantauan ada 90 kemudian gdb pasien dalam pengawasan ada 7 yang mana hasil dari lab yang positif ada 2 kemudian ada 12 yang negatif kemudian ada 2 yang meninggal dunia kemudian ada 5 pdb yang menunggu hasil laboratorium ada pun penanganan covid-19 di kota salah 3 alhamdulillah dikonsentrasikan dengan baik pkk maupun pemerintah disatukan dengan gugus tugas pemberian bantuan sehingga secara berkala terus-menerus sampai kepada masyarakat insyaallah dikoordinir sedemikian rupa hingga sampai lebaran nanti alhamdulillah terhitung kemarin pada saat rapat kami pkk dilibatkan bersama-sama dengan opd gugus tugas dan forkom pindah bantuan bergilir hingga bulan juni insyaallah kemudian untuk bantuan nasi bungkus insyaallah setiap hari diberikan kepada tukang becak super angkot dan kepada orang-orang yang tidak bekerja baik warung makan yang warung-warung yang saat ini sedang sepi semua insyaallah terkoordinir dengan rapi kemudian pembagian sembako diberikan oleh gugus tugas karena mereka mempunyai peralatan APD yang lengkap sehingga memang warga masyarakat yang biasa ini yang tidak mempunyai alat ADP jadi tidak bolehkan memberikan kepada masyarakat secara langsung kemudian yang menjadi masalah Ibu kami usulkan kepada provinsi yaitu orang yang dalam perjalanan melalui bandara kami minta provinsi untuk mengkarantina langsung baik mereka terkena COVID-19 ataupun tidak dikarantina oleh provinsi karena kondisi di kota Salatiga baik tingkat RT maupun RW Alhamdulillah mereka sudah menjaga sedemikian rupa warganya jadi mengkarantina wilayah sendiri apabila ada warga yang datang dari perjalanan mereka serentak bersama-sama menjaga yang datang itu untuk langsung periksa ke rumah sakit RSPAW apabila mereka sudah diperiksa kemudian periksa awal itu tidak ada gejala mereka untuk dikarantina di rumah masing selama 14 hari dalam pengawasan warga setempat Alhamdulillah warga setempat juga sudah melakukan berbagai macam hal yang disampaikan oleh kawan-kawan Kabupaten semua yaitu hand sanitizer kemudian menggunakan masker kemudian bantuan dari masing-masing warga yang lebih diberikan kepada warga yang kurang semuanya sudah dilakukan sekali lagi kami mohon kepada Ibu Gubernur untuk warga yang perjalanan melalui bandara untuk dikarantina di provinsi karena warga masyarakat di kota Salatiga yang terkena positif ada dua orang kebetulan perjalanan dari Amerika Ibu sehingga positif sekarang yang satu sudah dirujuk ke Karyati yang satu imbas dari imbas dari yang positif Tanti bisa dipercepat ini masih banyak yang antri sampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti usul akan saya sampaikan ke provinsi karena PKK tentu tidak pada ranahnya untuk menentukan kebijakan yang itu tapi ini usul yang bagus gerobogen oh demak 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 cepat ya bu ya singkat saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung yang terkait dengan PKK saja bu terima kasih mohon izin ibu ini karena ibu ketua tidak bisa hadir karena sedang sakit ini untuk di Kabupaten demak terkait dengan TPPKK bekerjasama dengan PKK kecamatan sampai ke desa ini kita selalu berkoordinasi lewat medsos maupun WA ini yang pertama ikut melakukan edukasi dan sosialisasi yang kedua ikut mengendalikan atau menjamin semua anggota keluarga untuk selalu seperti anjuran Bapak Gubernur tadi harus tetap tinggal di rumah cuci tangan itu harus pakai masker harus menyiapkan makanan untuk gisi yang seimbang istirahat yang cukup isolasi diri periksa ke tenaga kesehatan atau dokter atau fasilitas kesehatan bila sakit ibu itu sesuai dengan lanjutkan Bapak gubernur ini yang ketiga ini ikut menjaga stok dan harga sembako tetap terkendali walaupun lewat WA ibu ini kita selalu menganjurkan tidak memborong sembako belanja secukupnya atau seperlunya hidup sehat sederhana dan bahagia dan tidak panik itu selalu arahan dari ibu-ibu PKK untuk kader-kadernya ini untuk masalah penting penggerak PKK kabupaten selalu menghimbau untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman untuk bisa ditanami atau dimanfaatkan untuk bisa tumbuhi sayur-mayur dan buah-buahan yang bisa dikonsumsi sendiri ini kami juga tim penggerak PKK kabupaten seperti dari provinsi tadi kita ingyuran oleh pengurus-pengurus yang kita kumpulkan kita serahkan kekeserah untuk bisa digunakan untuk tenaga yang di labangan untuk akomodasi dan konsumsi ini untuk yang terakhir kunci sukses itu ada di ibu karena ibu itu orang yang pertama dan utama yang bisa mengendalikan menggerakkan dari bapak ibu yang ada di rumah dulu ibu itu nanti bisa untuk ke RT RW DAWIS dan untuk GOW demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf bila hitubik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturun demat ini gerobogan gerobogan oh gak ada suara dialihkan dulu ya gak ada suara biar cepat rembang rembang salam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dari gerobogan oh iya iya tadi ada suaranya saya ini didampingi dengan pengurus inti yang sejumlah enam orang ini bersama inti kami laporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tim penggerak PKK Kabupaten gerobogan yang pertama adalah menindaklanjuti surat dari bapak gubernur terkait dengan bekerja dari rumah belajar dari rumah tapi pkk kabupaten gerobogan telah membuat surat edaran ke pkk ketamatan dan desa kabupaten gerobogan untuk penundaan kegiatan dan kemudian membuat surat edaran lagi terkait dengan pencegahan suratnya covid-19 itu yang pertama kemudian yang kedua pengalian dana dari tim penggerak pkk dari bidang sekretaris sampai pokjampak yang sejumlah 372 juta yang mana dana ini untuk diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak covid-19 yang mana ini bekerja sama dengan pemerintah daerah karena kalau pkk sendiri yang membagikan takutnya nanti sasarannya berbeda dengan pemerintah daerah jadi kami sentralkan ke pemerintah daerah kemudian melalui pokja 2 kader pkk di tingkat desa telah membuat alat pelindung yaitu masker yang mana masker ini digunakan untuk rumah tangga kemudian pengurus kepada warga masyarakat dan ada kader yang telah memproduksi dijual secara online kebaik di dalam daerah maupun di luar daerah provinsi kemudian yang keempat terkait dengan pembagian sabun dan brosur cara mencuci tangan yang betul dan cara hidup sehat untuk mencegah COVID-19 ini dengan membagikan sabun kepada masyarakat ini merupakan bantuan dari undip semarang kemudian yang ke-6 pembagian sembako pada warga masyarakat yang terdampak ini secara mandiri dari tim penggerak pkk sudah bergerak untuk menyampaikan pembantuan kepada warga di sekitar kita karena juga keterdampasan jadi membagikannya kepada warga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita ini secara mandiri dari pengurus tim penggerak pkk kabupaten gerobogen kemudian yang ketujuh membuat pandu kemudian yang selanjutnya dari pokja 1 ini membuat grup milp koran untuk selalu berdoa semoga wabah korona ini segera berakhir dan kita umat muslim bisa merangkakan bisa menunaikan ibadah puasa dan yang terakhir penyemprotan secara mandiri dari murai tingkat desa wesma RT RW sampai ke tingkat kabupaten ini sudah kami laksanakan dan kami selaku tim penggerak pkk selalu koordinasi secara kebawah maupun ke dinas terkait dengan covid-19 itu ibu yang dapat kami sampaikan dan secara tertulisnya nanti akan kami laporkan secara tertulis di tim RTKK Provinsi Jawa Tengah sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnowun lanjut ke rembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah siang bukan bukan di sebuah tim penggerak PKK kepepatan pembang selam kerjasama dengan bukus sehingga kegiatan tim penggerak PKK masuk menjadi anggota gugus tugas persepetan penanggulangan yaitu covid-19 dan yang mana kami melakukan pendataan pemantauan terhadap warga yang pulang dari perantauan yang sudah kita meraih kemarin dan yang mana UDP kita ada 286 dan BDP ada 10 UDP ada 6.220 yang mana ada 1 1 dan yang kedua menempelkan poster ayo cegah corona di tempat-tempat yang strategis yang ketiga yaitu membagikan tafret petunjuk isolasi mandiri di rumah masing-masing kepada masyarakat yang keempat membagikan masker bagi pedagang sayur pedagang kaki lima pedagang asongan tukang becak dan ibu-ibu yang melakukan kegiatan yang ada keluar rumah dan yang selanjutnya itu menempelkan pada becak-becak untuk memberikan sosialisasi itu kemarin hari Jumat itu juga PKK mengadakan pemberian nasi bungkus ibu-ibu dan selanjutnya yaitu mengagalkan kembali pemanfaatan pekarangan jadi mengagalkan kembali sehingga kemarin kami pada waktu bulan Februari sudah mengadakan pembinaan sekaligus juga untuk lomba hatinya PKK maka pada hari ini kelihatannya di halaman-halaman penduduk kami rumah tunggal-rumah tangga yang ada di Kabupaten Bang kami sudah bisa dimanfaatkan dengan baik dan sempurna yang selanjutnya yaitu untuk penghimbau untuk tidak melaksanakan pertemuan atau kegiatan yang mana dihadiri oleh banyak orang atau banyak kerumunan dan pada kesempatan ini khususnya untuk bulan-bulan seperti ini biasanya orang desa itu kan mengadakan untuk pernikahan tapi kami menganjurkan untuk hanya yang bisa hadir hanya 11 saja 11 orang yaitu ada juga ada sehingga ibu-ibu yang sudah siap persiapan meningkatkan anaknya itu yang selanjutnya yaitu himbo supaya ibu-ibu dan desa Wisma untuk mengadakan kegiatan meskipun dengan lewat seperti ini KBNWA atau Mediaso sehingga kami tidak akan merasa jenuh di rumah yang pertama kemarin kami juga memberikan untuk cara untuk membuat masker-masker terus untuk selanjutnya itu untuk membuat hand sanitizer sehingga ibu-ibu yang ada di rumah di desa-desa yang belum bisa untuk membuat bisa membuat karena kami di Kabupaten Rembang ini banyak sekali ibu-ibu yang memproduksi kudung serta kami telah mengadakan pelatihan-pelatihan menjahit apalagi untuk perca-perca ini bisa dimanfaatkan jadi tidak harus beli dari dari toko-toko sehingga bisa untuk membuat sendiri demikian mungkin ibu-ibu bisa kami sampaikan kami mohon maaf apabila kami dalam menyampaikannya sangat singkat sekali karena memang terpasang sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Bu Belora mohon dipercepat ini sudah setengah dua belas siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama sampai saat ini sampai ketik ini Alhamdulillah Kamu Tentu 19 kemudian untuk kegiatan berikutnya kita akan berjumpul yang berjumpul yang berjumpul untuk kami berjumpul pada Corona maka pertemuan terakhir kami langsung sosialisasi kepada seluruh kader sampai ke tingkat desa kemudian yang kedua kami bersama-sama dinas diundang untuk merasionalisasi anggaran Alhamdulillah BKK juga ikut di dalamnya sehingga kami bisa mengambil langkah untuk antisipasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Jura yang pertama kami menyesir kegiatan yang sekiranya tidak penting tidak perlu kami alokasikan kemudian yang kedua kami sudah berhasil untuk membagikan masker sebanyak 4.500 bersamaan dengan bimbuan dari gugus pusat sasaran kami adalah para pedagang di pasar dimana disana tempat orang berkumpul sambil mengedukasi memberikan pemahaman pentingnya masker dan apalagi sekarang masker wajib digunakan oleh seluruh larusan masyarakat dengan melibatkan beberapa UPN di dalam pembuatan masker kemudian rencana kami yang akan datang adalah menyiapkan paket sembako kebetulan ini sudah mendekati hari layar nanti akan kami bagi dalam dua tahap yang pertama adalah menjelang bulan puasa sebanyak sekitar seribu paket kemudian nanti juga tahap kedua mungkin akan menjelang lebaran rencana yang berikutnya kami juga bekerjasama maaf bukan rencana sudah kami lakukan kami juga bekerjasama dengan siapa untuk siapa yang akan mendonasikan PKK siap untuk meneruskan kepada masyarakat sudah ada beberapa kami juga bekerjasama dengan poltekos di dalam menedukasi dan mensosialisasi virus corona ini mudah-mudahan upaya ini nanti membuatkan hasil dan harapan kami kamu tembola tetap zero covid-19 untuk dokumentasi kegiatan nanti akan kami kami kirim ke provinsi oh ya kami sampaikan bahwa tepat di awal tahun kemarin kami mengadakan lomba pemanfaatan pekarangan untuk 16 kejamatan alhamdulillah kami keliling ke 16 kejamatan semuanya pemanfaatan pekarangan ada empon-empon lengkap dan yang kami wajibkan adalah tanaman kelor yang kami wajibkan di dalam lomba pekarangan kemarin adalah tanaman kelor alhamdulillah dimulai akhir tahun disambung di awal tahun tanaman tanaman puan-puan dan kelor sudah bisa dimanfaatkan saya ingin kami tinggal meneruskan lomba untuk terus dirawat dan dimanfaatkan minimal untuk keluarga cukup-sukur kalau bisa dijual untuk orang banyak mungkin itu yang bisa kami laporkan kami berdoa mudah-mudahan covid segera pergi dari jawa tengah dari indonesia amin maturnuhun bu walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun blora pati singkat padat ibu monggo wassalam assalamualaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh monggo bu ijinkan kami menyampaikan atau melakukan gerakan dan penanggulangan covid 19 di jadang maaf di padi yang pertama mengadakan sosialisasi pencegahan virus corona pada saat rakor timbra pKK kabupaten padi dengan timbra pKK ketamatan sekabupaten padi pada tanggal 10 februari 2020 bertempat di aula pKK kabupaten padi dengan narasumber dokter jokolo sono dari dinas kesehatan kabupaten padi ini 5 kemudian timbra pKK kabupaten padi telah menindak lanjuti surat edaran bapak bu pati pati pada tanggal 16 Maret 2020 dan juga sudah menindak lanjuti surat dari provinsi yang tentang himboan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di pati kemudian yang saya sampaikan himboan itu kami sel anak kami dari timbra pKK kabupaten padi dan juga ketua timbra pKK kecamatan itu sudah mempunyai grup dari dulu kami himboan itu kami sampaikan lewat WA grup kemudian timbra pKK kecamatan juga mempunyai grup timbra desa jadi mereka juga mempunyai lancisi grup dengan desa yang ada di wilayahnya masing-masing kemudian yang perlu saya selesai untuk masalah masker ini kami bekerjasama dengan gugus tugas pertepatan penanggulangan COVID-19 kabupaten pati kami sudah dari sumbangan sukarela dari buku pengurus timbra pKK kabupaten kapati untuk membeli masker kami bekerjasama dengan PLK dan juga untuk membeli beras untuk beras ini sembako dari buku timbra pKK kabupaten pati sudah memberikan bantuan ke tetangga sekitarnya kemudian akan kami tindak lanjutin ini baru pengepakan untuk beras dan nanti juga saya kerjasamakan dan koordinasi dengan tim gugus tugas pertepatuan dan penanggulangan maaf dengan gugus tugas pertepatan penanggulangan COVID-19 kemudian untuk di WA-WA itu kami saling memberikan info kemudian saling mengingatkan dan saling memberikan semangat itu saja ibu yang perlu saya sampaikan karena masih banyak yang belum bisa melaporkan dengan yang kabupaten lain saya cukupkan itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nun pati lanjut kudus kudus walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kudus ibu untuk poja 1 kita untuk penanganan COVID-19 membeli PMT kepada lansia yang rentang terhadap penyakit yang terdampak pandemi COVID-19 dan untuk pelatihan melalui media sosial cara pembuatan masker kain karena kemarin harga masker steril itu agak mahal dan memang dibutuhkan untuk tim medis dan ini dan untuk pembuatan hand sanitizer dari bahan alami karena kemarin alkohol yang memang langka dan mahal jadi kita dari media sosial kita dari PKK kabupaten kita linear ke kecamatan dan ke desa untuk poja tiganya setahun setahun kemarin kita sudah ada budidaya ikan lele dalam ember atau yang kita sebut budik damber dan ternyata alhamdulillah ada pandemi COVID-19 ini kita bisa manfaatkan sendiri karena sudah bisa panen di masing-masing masyarakat kemarin kita sudah ada CSR bekerjasama dari CSR jadi kita dapat ember untuk budidaya lele itu sendiri dan bibitnya kita dapat dari dinas pertanian dan pangan dan untuk poja empatnya kita tidak henti-hentinya sosialisasi melalui media cetak media sosial dan elektronik untuk PHBS-nya sendiri dan untuk PKK kita sendiri ada kerja bekerjasama dengan tim gugus penanganan COVID-19 ikut mendukung dengan membagikan masker bagi masyarakat karena memang kalau kami lihat di sini memang masih banyak masyarakat yang belum belum sadar sadar diri untuk pentingnya penggunaan masker untuk meminimalisir pencegahan ini dan kita juga bekerjasama dengan perangkat daerah menyediakan whatsapp portable di tempat-tempat strategis di bagian masyarakat dan untuk masyarakat sendiri khususnya pengusaha konveksi untuk membuat masker dari bahan kain kita bisa bagikan dan sehingga dapat dijual dengan harga murah atau bahkan gratis juga kemarin dan sudah dipasarkan sampai keluar daerah untuk UKM-nya kita memproduksi APD yang produksinya dijual sampai keluar daerah juga kemarin dan untuk rumah makan atau warung agar ekonomi masih bisa berjalan kita tetap himul mereka boleh buka tapi hanya untuk order bawa pulang jadi salah satu kita pengurangan keramaian di cafe atau di warung makan itu hanya untuk order bawa pulang saja dan untuk di pasar-pasar tradisional juga diimbau untuk pembeli langsung beli dan langsung pulang jadi tidak berkerumun gitu mungkin dari Kabupaten Kudus laporannya sekian aja ibu karena memang kita memang masih tetap mengsosialisasi masyarakat karena agak apa covid ini kan memang tidak tidak kasat kasat mata jadi kita tidak berhenti-berhenti nanti kita tetap sosialisasi ke masyarakat luas gitu sekian dari Kudus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnowun ya memang kita PKK itu peran utamanya adalah di sosialisasi monitoring dan pendataan ya bu ya yang lainnya adalah tugas sampingan untuk Jepara Jepara Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Ijin melaporkan Bunda kami dari Kabupaten Jepara ingin melaporkan untuk koordinasi kami memenuhi melalui WA Group oleh kecamatan sampai ke desa desa Wisma dan menunda semua kegiatan di bulan Maret dan bulan April dan sosialisasi kita dari POJ 1 pola asuh mendampingi anak tentunya apalagi anak ini sekarang sedang libur karena anak-anak ini yang harus kita beri pengertian lebih banyak dan harus sangat pelan-pelan untuk mereka mengerti tentang COVID ini dan meningkatkan gotong royong terutama semakin peduli terhadap tetangga sekitar karena karena sudah banyak yang mendapatkan dampak dari COVID-19 ini Bunda kami dari POJ 2 tentunya mengingatkan UP2K yang sudah membuat masker untuk membagikan ke masyarakat di sekitarnya dulu untuk membantu di sekitarnya dulu dan dilakukan dengan swadaya Bunda kami dan untuk POJ 3 kami pemanfaatan halaman berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat kami memberikan bibit sayuran berupa cabai tomat sawi terong dan kangkung dan kami juga bekerjasama dengan dinas perikanan untuk memberikan bibit bantuan bibit ikan lele di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara ini dan kegiatan kami untuk memberikan bantuan sembako berupa 5 kilo beras kepada sasaran kami Tuk Abang Beca Abang Supir Angkot dan masyarakat yang terdampak oleh virus COVID-19 ini dan kami melakukan ini dengan swadaya penggalangan dana dari tim kami tidak melakukan tidak mengambil anggaran dari PKK Bunda itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Jepara Matur Suwon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nowon Jepara ini lanjut ke Kota Solo mohon dipersingkat masih separuh yang belum Monggo Kota Solo Halo menolongkan tapi untuk pembantuan mengedarkan beras untuk pribadi kita PKK Solo menjalankan dan mungkin untuk saya Ketua PKK Kota Surakarta untuk mewakili PKK Kota Surakarta setiap hari menyediakan makanan untuk makan siang untuk relawan-relawan yang bekerja setiap hari dan kalau yang saya tidak melaporkan yang lain karena itu urusan dari Pak Wali dan ini untuk PKK sendiri memang kegiatan semua di off kan Bu tetapi mungkin untuk sosialisasi bisa dilakukan secara viral bukan apa secara visual eh virtual secara virtual enggak enggak bertatapan langsung tetapi bisa melalui WA Group atau sosial media sampai ke agar bisa sampai ke tingkat dasar Wisma memang kegiatannya semua itu dari rumah jangan sampai kita kegiatan itu di luar ya kalau misalnya mau membagi membagi masker pun kita kalau bisa kerjasama dengan gugus atau dengan karangtaruna atau pramuka yang biasa memang di lapangan ngateng ibu semangat solo semangat terus terima kasih eh eh tak lanjut ke karanganyar eh seset simpat masker yang kami hormati karanganyar yang kami hormati ibu ketua timurak PKK provinsi beserta anggotanya yang kami hormati sekena ibu-ibu ketua timurak PKK kabupaten sejawa tengah akan kami laporkan kegiatan timurak PKK kabupaten karanganyar setelah adanya dampak COVID-19 kami mulai dari tanggal 28 Februari sejak munculnya pandemik di Bogor itu kami sudah saat itu kami dalam pelaksanaan desa binaan jadi kami sudah wanti-wanti kepada seluruh kader mulai dari kecamatan desa kami berharap bahwa jangan menyepelekan COVID-19 ini jadi kami juga sudah membuat menghimbau kepada seluruh tim penggerak PKK dan kader-kader agar masyarakat di tiap-tiap kabupaten karanganyar itu di tiap rumah pintu masuk disediakan alat cuci tangan kalau tidak ada keram dibuatkan keram juga disiapkan padasan dan sebagainya selanjutnya kami dari tim berak PKK kebupaten mulai dari tanggal 14 Februari itu kan kita sudah off kami selalu koordinasi dengan tim penggerak PKK dengan WA Group kami berharap kepada seluruh tim penggerak PKK kecamatan selalu koordinasi dengan kami kami pada saat itu bekerjasama dengan relawan komunikasi dengan tim penggerak PKK kecamatan melaksanakan penyemprotan disempetan sudah Alhamdulillah sudah kita laksanakan 17 kecamatan selanjutnya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah ternyata ini dampaknya juga kesadaran daripada masyarakat itu sudah tinggi sekali masyarakat sendiri juga sangat takut untuk keluar tapi ternyata dampaknya juga banyak sekali terhadap perekonomian dan kami bekerjasama dengan pemerintah menyediakan nasi bungkus itu kita utamakan bagi uang buka dan ojol-ojol apa itu untuk ojol online karena kami menghimbau kepada setiap pedagang yang penyedia makanan itu pesannya lewat ojol ini selanjutnya bekerjasama dengan dinas pendidikan bu karena banyak sekali daripada orang tua murid itu sambat kalau anak-anaknya itu selalu terlalu banyak diberikan PR orang tua orang tua orang tua guru-guru itu disampaikan kepada guru-gurunya agar tidak memberikan PR yang terlalu banyak karena ini membuat stress disamping anaknya juga orang banyak orang tua orang tua yang sutrasi punya kami dari timur APKK Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan seluruh kader menghimbau kepada seluruh pemudek itu melaporkan kepada bidan desa ini juga Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik bidan desa karena saat ini tidak diadakan posyandu kami menghimbau untuk memantau daripada pemudek ini karena pemudek di Kabupaten Karanganyar sampai saat ini sudah mencapai 12 ribu lebih Alhamdulillah untuk saat ini di Kabupaten Karanganyar belum ada yang positif ada PDP nya itu 24 26 tapi sudah kembu 12 ini menanti swak kami tim BUDAPKK Kabupaten Karanganyar memberikan sembako kepada yang PDP yang kita berikan yang PDP karena kalau untuk ODP itu banyak sekali di Kabupaten Karanganyar saat ini ada 815 selanjutnya kami juga sudah melaksanakan juga pemberian masker 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 ini karena kade daripada tim PKK sendiri juga banyak penjahitnya banyak yang penjahit kami motor kepada Bapak Bupati agar garmen garmen di Kabupaten Karanganyar ini untuk bisa saat ini membuat masker dulu masker karena himboan daripada pemerintah pusat sampai dengan Pak Ganjar menghimbau kepada masyarakat untuk selalu keluar memakai masker utamanya kalau yang biasa pakai masker kain kami yang menjadikan keluhan daripada tenaga medis adalah kami nanti bisa dimatur kepada Pak Gubernur kami kekurangan masker medis dan masker N95 karena ini memang susah sekali untuk mencarinya kami berharap untuk bisa mengelingkan untuk bisa mencukupi kebutuhan daripada masker medis dan N95 ini demikian yang bisa kami sampaikan harapan kami Provinsi Jawa Tengah ini hilang segera COVID-19 dari Jawa Tengah dan juga Indonesia dan pada umumnya dan berharap kami semuanya berdoa agar di awal Ramadan ini Insya Allah COVID-19 ini diangkat oleh Allah dari bumi sehingga kami menjalankan ibadah Ramadan ini dengan tenang demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkait dengan masker medis dan masker N95 memang tidak hanya di Indonesia di seluruh dunia itu terjadi kelangkaan karena kebutuhan yang sangat tinggi makanya kita sebagai wadah masyarakat dianjurkan untuk memakai masker kain kalau masker N95 itu kayaknya masih impor murni ya karena bahannya memang khusus dan ini memang hanya digunakan oleh dokter yang sehari-hari itu menghadapi pasien COVID-19 yang positif kalau untuk dokter yang lain para medis yang lain itu untuk masker bedah itu sudah cukup ini terima kasih untuk Karanganyar kemudian untuk seragen singkat padat jelas ya Bu seragen mana seragen suaranya belum ada apa ganti dulu waktunya terbatas belum bisa seragen belum bisa digeser dulu Sukoharjo Sukoharjo oh ya Assalamualaikum Bu Atiko Waalaikumsalam sehat Ibu Alhamdulillah apa yang setunipun Alhamdulillah Ibu kami tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo meskipun kita tidak bisa bertemu dengan kader-kader tapi kita tidak punya tidak kalah akal kami melakukan dengan pertemuan yaitu fitkon fitkon dengan kader-kader PKK ketua tim penggerak PKK sekabupaten Sukoharjo kita ada 12 kecamatan kita menyampaikan himbohan untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur sama Pak Bupati untuk disampaikan kepada tim penggerak PKK Desa Kelurahan kelompok-kelompok RTRW dan Desa Wisma dan kemudian himbohan dari beliau Pak Gubernur dan Pak Bupati seperti yang disampaikan seperti Ibu-Ibu tadi sudah yaitu kami menghimbau kepada kader-kader untuk disiarkan di toa-tua medjet karena apa kalau disiarkan di toa-tua medjet apa yang menjadi himbohan dari Pak Gubernur atau Pak Bupati bisa masyarakat semua tahu seperti tetap di rumah cuti tangan pakai sabun kalau setiap hari mereka dengar insya Allah itu akan menjadi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat kami kemudian dalam pencintaan ini kami untuk pos Yandu juga Ibu meskipun PKK tidak ada pertemuan untuk pos Yandu Balita untuk PMT tetap kita lakukan yaitu dengan cara kita mengirim ke rumah-rumah yang punya Balita yang ngirim yaitu kader-kader PKK dasyat dan dikebantu dengan Opamol menggunakan APD jadi tidak bergerombol tapi dari pintu ke pintu untuk PMT Balita karena untuk peningkatan gisi anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita dengan adanya Corona ini tidak diperhatikan masalah gisinya untuk PMT Kabupaten Sugerjo tiap-tiap pos Yandu dibantu 200 ribu sekabupaten Sugerjo kemudian Ibu dalam pemenuhan gisi keluarga kami tim penggerak PKK Kabupaten Sugerjo setiap Monef setahun sekali 24 desa kelurahan itu kita ada KWT setiap KWT kita bantu 30 juta dan Alhamdulillah jalan terus kemudian kita memberikan penyelunan kepada masyarakat semuanya setiap Monef setiap halaman pekarangan harus ditanami sayur buah dan empon-empon gunanya apa untuk pemenang gisi keluarga dan sisanya bisa dijual Alhamdulillah jalan sehingga dengan adanya kejadian seperti ini setidaknya kalau mes harapan buat sayur buka pintu di kebun pekarangan ada umpama sayur pare bayam insya Allah ada jadi ini sudah kita lakukan sebelum terjadi COVID ini Ibu untuk pemanfaatan halaman pekarangan dan KWT untuk KWT ini kita bantu 30 juta Ibu tiap-tiap desa keluruan binaan kemudian untuk tiap-tiap rumah kita juga sudah selalu himbah harus ada cuci tangan dengan adanya seperti kejadian ini masyarakat kami tiap-tiap depan rumah sudah ada cuci tangan baik itu yang permanen ataupun yang seperti gentong ember ataupun dibuat dari bekas aqua itu semua rumah ada Alhamdulillah kemudian Ibu untuk pencegahan ini juga kami juga sudah membagikan masker itu untuk sekabupaten Sukahirjo yang dibagikan Pak RT Pak RT totalnya hampir 250 ribu masker untuk Kabupaten Sukahirjo Alhamdulillah jalan lancar kemudian Ibu untuk penanggulangan kami kami tim penggerak PKK bekerjasama dengan dinas terkait dinas kesehatan kemarin dengan UPD terkait meskipun Pak Bupati dengan Vorkom Pindah dengan tokoh agama sudah melakukan secara masyarakat untuk penyemprotan baik itu di tempat umum masjid sekolahan pasar kami kemarin tim penggerak PKK juga turun ke bawah yaitu memberikan bantuan hand sanitizer masker sama alat untuk penyemprotan di pasar nguter pasar jamu dan disitu kami juga bertemu dengan masyarakat tapi kita ngambil jarak juga memberikan himbaan bahwa penjual-penjual itu kan butuh untuk nafkah masyarakat untuk keluarga boleh berjualan tapi tetap jaga protokol kesehatan pakai sarung tangan pakai masker jaga jarak dengan pembeli karena pasar nguter empon-empon ya Ibu kemudian ada yang boleh lewat di telpon juga bisa dan kami disini membawakan kepada masyarakat juga untuk protek di lingkungan masing-masing kalau ada perantau datang untuk lapor periksa atau lapor PRT di periksa kalau tidak ada gejala-gejala solasi mandiri 14 hari kalau memang ada gejala periksa ke puskesmas kemudian kami juga mengharapkan menghimbau kepada tim penggerak PKK baik kecamatan desa kelurahan atau kecamatan koordinasi dengan ketua pembina PKK yaitu koordinasi untuk warga yang mudik kalau belum pulang dihimbau jangan pulang tetap tinggal di rumah masing-masing untuk saling menjaga kesehatan baik yang dari perantau maupun yang akan dituju atau di desa jadi ibu kegiatan kami di Kabupaten Soekarja seperti itu masker PMT tetap jalan KWT tidak ada masalah kemudian kita siarkan ketua-tua medjet untuk himbuan-himbuan dari Pak Gup sama Pak Bupati kemudian pembagian masker sudah kita lakukan insya Allah hari Jumat nanti kita mau ber-ber-ber ibu untuk tukang beca ojal parkir sama pedagang di pasar lagi kita akan membagikan sembako mungkin itu ibu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Soekarja mudah-mudahan kita semuanya nanti diberi umur panjang kesehatan insya Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang kita tersinta ini amin sekian terima kasih kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan wilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Soekarja ini dari Soekarja banyak sekali yang inovatif menurut saya ini juga bisa diaplikasikan atau diterapkan oleh Kabupaten Kota yang lain seperti sosialisasi lewat Tua Masjid karena dengan Tua Masjid itu insya Allah sampai ke rumah-rumah penduduk diingatkan terus mungkin setelah ini ya setelah azan atau antara azan dengan ikomah atau setelah sholat itu bisa ini menurut saya adalah ide yang cukup kreatif kemudian PMT itu juga bisa karena saya sendiri kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman khawatirnya adalah dengan adanya covid ini nanti angka stunting kita tambah luar biasa karena posyandu gerakannya dihentikan kemudian ekonomi masyarakat sendiri sangat turun bagaimana ini tetapi tetap seperti tadi Sukoharjo itu ketika mendistribisikan tetap menggunakan protokol kesehatan ini banyak sekali menurut saya yang bisa ilmunya bisa diterapkan oleh ibu-ibu yang lain dari Sukoharjo kemudian tadi seragen sudah bisa siap ibu seragen siap ya monggo seragen terima kasih sugeng siang ibu kami dari prikakak kabupaten seragen akan melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan terkait dengan penanganan covid-19 yang pertama yaitu kami mengadakan sosialisasi ini hingga tingkat dasawisma baik gejala dampak dan cara pencegahannya dan insyaallah saat ini hampir semua dawe sudah menginformasikan ini kepada anggotanya sehingga kita harapkan minimal cuci tangan pakai sabun itu menjadi gerakan di PKK hingga tingkat dasawisma kemudian yang kedua adalah menunda seluruh kegiatan PKK hingga tingkat dasawisma itu juga kami sudah sosialisasikan untuk menunda seluruh kegiatan pertemuan kemudian yang ketiga kami mengadakan penyesuaian anggaran hingga 25% untuk covid-19 ibu jadi bahkan mungkin ini akan masih bisa bertambah jika pandemi ini akan berlangsung lebih lama karena kemarin kami sudah hitung sekitar 129 juta untuk kegiatan covid-19 kemudian PKK peduli dengan pembagian masker dan sembako insyaallah besok kami mengadakan kegiatan pembagian sembako untuk 100 paket bagi keluarga terdampak covid-19 ini tapi memang kami tidak mengadakan pertemuan nanti kami bagikan door-to-door selanjutnya optimalisasi kegiatan hatinya PKK ini sudah kami laksanakan sejak awal tahun sampai saat ini kami juga optimalkan sehingga untuk penanaman sayur kemudian empon-empon dan umbi-umbian itu agar masyarakat tidak mengalami dampak akibat adanya sepi penghasilan itu tidak terlalu terasa di masyarakat kami kemudian kami juga menggerakkan UKM dan UP2K untuk membuat masker bekerja sama dengan SMK Citra Medica termasuk juga membuat hand sanitizer-nya kemudian himpuan dari pemerintah untuk setiap pemudik itu untuk lapor maka kami koordinasikan hal ini dengan posko pemudik di tiap desa kemudian insyaallah yang akan kami laksanakan hingga nanti bulan Ramadan bekerja sama dengan panitia tingkat kabupaten akan mengadakan pembagian kami dapat jatah 500 paket sembako untuk kami bagikan bagi masyarakat terdampak COVID-19 insyaallah itu yang bisa kami laporkan kalau secara umum secara kesehatan kami sudah konsolidasikan dan koordinasikan dengan dinas kesehatan yang saya kira sudah sangat luar biasa dalam penanganan COVID-19 maturnowun ibu menikau ingang sakit dalam maturakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnowun ibu semoga cepat sembuh semoga cepat sembuh ya maturnowun gerakan upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati surat edaran sekda Provinsi Jateng menghimbau kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK kelompok PKK kader PKK sekabupaten Wonogiri untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Wonogiri khususnya di wilayah masing-masing yang kedua adalah memberikan edukasi kepada masyarakat lewat sarana dan prasarana medsos ataupun sarana lainnya yang efektif untuk pencegahan COVID-19 yaitu menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak panik serta bijak dalam menyikapi virus corona selalu menjaga kebersihan terutama mencuci tangan dengan sabun mengkonsumsi makanan sehat rajin berolahraga menggunakan master serta menunda mengurangi segala bentuk kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat tertentu dan sekaligus mengurangi aktivitas di pusat keramaian untuk upaya kampanye pencegahan COVID-19 Ibu Ketua Tim Penggerak PKK melaksanakan siaran langsung atau dialog interatif kepada masyarakat dengan tema pencegahan COVID-19 ala Tim Penggerak PKK edukasi yang diberikan antara lain gunakan kesempatan berdiam tinggal di rumah untuk lebih menjalin ikatan emosional dengan anak antara lain dengan cara ajak anak ngobrol bermain bercanda dilibatkan dalam menyiapkan makan menu sehat dan bergisi disampaikan pula tips untuk anak belajar di rumah lakukan proses belajar dengan rutin setiap hari dengan jadwal sesuai pelajaran anak lebih efektif kalau dilakukan di bagian hari didampingi anak dalam belajar setelah selesai dalam belajarnya bersihkan dan biarkan anak istirahat dan bermain di rumah berikan kesempatan anak menelpon kepada kawan sekolahnya supaya anak tidak merasa kesepian sore hari melakukan rutinitas anak superbiasa yaitu membuat PR atau bermain di rumah ibu ketua tim penggerak PKK juga melaksanakan video konfres bekerjasama dengan dinas pendidikan mensosialisasikan kampanye pencegahan COVID-19 dengan tema melihat COVID-19 dari sisi yang berbeda dengan guru-guru dan murid SD SMP dan juga penggerak PKK berbuatan Wonogiri menggalang dana untuk penanganan COVID-19 dari pengurus tim penggerak PKK kebapetin ibu yang nanti penggunaannya akan disesuaikan sekaligus ibu ketua tim penggerak PKK mensosialisasi pembuatan disifatan sendiri ibu dari baiklin lewat WA yang gunanya agar seluruh pengurus ibu-ibu semuanya untuk bisa disolisasikan ke daerah masing-masing hingga membersihkan rumahnya sendiri dengan pembuatan mandiri itu dan untuk menyikapi adanya pemudik ibu karena Wonogiri memang pemudiknya sangat banyak kami menugaskan kepada kelompok PKK Dawis dan kelompok PKK RT untuk melakukan pemantauan dan pendataan bagi pemudik di wilayahnya bekerjasama dengan tim relawan desa lawan COVID-19 dan bagi kelurahan bekerjasama dengan tim yang menangani COVID-19 di kelurahan pemantauan tetap kita menggunakan serana handphone yaitu WhatsApp atau SMS dan selagus melaksanakan pendataan pemantauan kader Dawis dan kelompok PKK RT mensosialisasikan pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan pemudayaan pola hidup bersih sehat dan selalu melaksanakan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah aktivitas dan juga selalu menghimbau Ibu seperti yang lain dari Kabupaten Soekarja yaitu lewat masjid dan juga sekaligus mobil keliling dari kecamatan-kecamatan untuk melakukan isolasi mandiri apabila terjadi gejala-gejala ataupun baru berpergian dari luar kota dan untuk penanaman pohon ibu sayur dan buah untuk lahan hatinya PKK ketahanan pangli warna kiri utamanya untuk menghadapi dampak ini sudah melakukan kegiatan yang sebelum ada COVID-19 yaitu pengenalan teknik bercocok tanam bagi anak-anak sekolah dasar ibu dan ini sekaligus juga nanti bisa mengedukasi anak-anak SJ yang ini libur maksudnya belajar di rumah untuk bisa menanam tanaman di rumah bersama orang tuanya dan juga memanfaatkan lahan pekarangan hatinya PKK yang itu sudah kami lakukan sejak dahulu ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Wonogiri sebelum dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan akhir salam wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh ini setengah satu pada mau dipakai ya fitconnya ya halo iya tempatnya pada mau dipakai setengah satu ya ibu siap yang mau dipakai mana lagi batang ibu batang batang sudah tadi ya yang 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 sudah bisa sebentar aja masing-masing satu menit saja ibu 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 singkat 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 pindah pindah pokoknya kalau langsung itu langsung pindah klaten 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 perwortsus siap ibu klaten siap bu prebos klaten ganti 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 berbos assalamualaikum kurban terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas monggo salam walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dari kelamaannya tinggal salam 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 jim saya selamat dari ibu ketua untuk pendataan bagi pendatang yang pulang kampung sebagai OTP dan pembagian sembako PKK juga dinehatkan masuk ke gugus tugas di desa RW RT sampai tingkat bawis oleh benda ibu kemudian surat dari PKK provinsi sudah diteruskan sampai bawis melalui WA grup dan video ke wilayah dan surat dari pusat melalui provinsi Jawa Tengah ke PKK untuk pemanfaatan lahan pekarangan juga sudah kami teruskan sampai tingkat bawis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pembagian masker batik kerjasama dengan IDI Kabupaten Bangyumas ini sudah mulai bulan Maret dan kita sudah sosialisasikan untuk membuat sendiri dari kain batik ibu dan pembagian masker dan seni peser ini di perempatan perempatan lampu merah bersama bupati ini juga bupati membuat sendiri dari ciu ibu yang ada di Kabupaten Bangyumas kita membuat dan membagikan juga stiker cegah penularan virus corona ini kemudian pembakaran senako sama dengan Kabupaten kota lain ini kita juga sudah memberikan dan pembagian nasi bungkus dan masker bersama relawan juga rencana kegiatan ini memberikan sembako dengan dana pribadi dari PKK peduli COVID-19 dengan tukang besak kemudian memberikan wastafel vertebo dan sabun kerjasama dengan ibu dan bank indonesia ke pos-pos tukang ojek dan pasar besa kemudian memberikan tugas pembiatan masker khususnya kegang sadar ibu karena sudah ditutup ini kita kerjasama dengan BLK BBBD dan Dinsos Permades juga dengan UKM karena sudah ada SK Bifati juga kewajiban memakai masker bagi setiap orang ini bersama UKM kita membuat masker sampai 1 juta untuk dibagikan ke bukus tugas sampai desa RW dan RT dan melebatkan PKK kemudian anggaran PKK untuk perjalanan dinas baik liar maupun dalam kita karena tidak ada kegiatan ini juga dialihkan untuk penanganan COVID sebesar 80.646.000 ini baru sementara nanti ada perpanjangan kemungkinan akan dialihkan kembali termasuk kecamatan masing-masing ini juga dialihkan kemudian ini masukannya ibu mudah-mudahan ada sosialisasi pemulasaran untuk penelajaran untuk jenazah juga ini kan karena kemarin di Kabupaten Banyimas ada kasus bu karena memang kita tidak ada sosialisasi untuk penelajaran kemarin sehingga mungkin masyarakat belum paham kalau kita ada pemakaman kemarin yang positif sehingga ini perlu adanya sosialisasi kemarin masyarakat untuk tidak menolak dan Alhamdulillah dengan kasus kemarin di Kabupaten Banyimas ini hampir beberapa wilayah menyatakan siap bahkan tanah pekarangan pun untuk dipakai untuk jenazah yang positif dan tentunya kita juga selalu mensosialisasikan berita-berita hak untuk tidak diharuskan mungkin hanya itu ibu yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Banyimas semoga kita semuanya diberi kesehatan salam sehat dari Kabupaten Banyimas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnowun Banyimas terkait dengan sosialisasi untuk penolakan jenazah itu itu pemula saran pemula saran itu itu untuk sosialisasi itu sebetulnya mas ganjar sudah ada di instagramnya ya sama youtubenya nanti saya share dengan narasumbernya itu adalah Pak Kiai dari MUI kemudian ada dari dokter jadi yang memahami dari sisi kesehatannya maupun dari sisi keagamaannya nanti nanti share ke ANO WA masing-masing nanti WA di grup terkait itu mungkin nanti kalau misalnya tentang tata caranya itu memang itu adalah bagian dari kesehatan ya Bu ya nanti saya share yang pemahaman dari Pak Kiai nanti di share ke seluruhnya biar di kabupaten kota lain juga tidak ada penolakan karena sebetulnya itu adalah kita berdosa dua kali kalau menolak yang pertama adalah menunda untuk penguburan yang kedua itu adalah berarti kita sudah menzolimi yang lainnya ya karena yang punya kewajiban terhadap jenazah itu kan sebetulnya yang masih hidup itu mungkin Banyumas nanti saya share ya Bu ya kemudian Cilacap biar cepat di monggo Bu Cilacap Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sehat Ibu Salam untuk semua dan salam sehat juga untuk Ketua Timberak PKK se-Jawa Tengah perlu informasikan Ibu terima kasih tadi ada arahan dari Pak Gubernur dengan Ibu kaitannya dengan penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap Alhamdulillah Kabupaten Cilacap sudah melaksanakan sebagian besar dan insya Allah nanti sampai setara berkala dan berkelanjutan kita dengan Timberak PKK Kabupaten Cilacap terus bersinasi dengan Timberak PKK secara top down sampai ke dan dasar Alhamdulillah tadi yang disampaikan atau diarahkan oleh Pak Gubernur dan juga oleh Ibu kami sudah melaksanakan Alhamdulillah Ibu dan nanti kami ke depan ini karena kebanyakan sekarang stay di rumah pasti dari POKJ3 karena limbah rumah tangga begitu banyak sehingga POKJ3 sudah mengarahkan melalui YouTube dan website yang ada di Kabupaten Cilacap untuk pemanfaatan limbah dapur menjadi kompos ada lagi pemanfaatan hatinya PKK di masing-masing kecamatan secara berjenjang sampai dengan Kedasawisma dan kami sudah membuat surat timbuan Ibu mulai dari Kabupaten sampai dengan Kedasawisma Alhamdulillah dengan adanya peraturan pemerintah social distancing semua sudah melaksanakan dengan baik dan warga masyarakat Cilacap Alhamdulillah sampai sekarang masih concern masih goyub rukun gotong royong untuk menginisiasi sebaran COVID-19 Kabupaten Cilacap untuk Kabupaten Cilacap Alhamdulillah Ibu kami dengan Wakil Ketua dan Segering Pengurus Kedera PKK secara mandiri sudah mengumpulkan donasi untuk membuat masker Ibu kami sudah 7500 masker yang ini dikerjakan oleh para kader-kader di kelompok wilayahan dimana kader-kader kita selama ini minta arahan sehingga Alhamdulillah semua sudah terkumpul baru 7500 insya Allah nanti berkelanjutan untuk ke depan kita juga akan membagikan sembako kami sudah sebagian satu kantong 5 kilo bagi masyarakat yang membutuhkan tapi tidak yang menerima bukan yang BLT PKH Ibu banyak sekali yang menerima tapi bukan anggota PKH ini harus penghatian khusus dari kita semua Alhamdulillah dan kami sudah bekerjasama Ibu dengan produk lokal jamu tradisional di Mbari Masakab Alhamdulillah mereka mendonasikan hampir 500 juta untuk nanti menjadi teh seperti ini ini untuk mendirikan imun bagi imun nanti sasarannya bagi tenaga medis di pusus mas mungkin bagi masyarakat atau lansia-lansia yang membutuhkan dan kader-kader kita di lapangan sekarang kami sudah di gedung Sumekar Kabupaten Jilacap gedung PKK menjadi pusat posko COVID-19 dan gugus di Kabupaten Jilacap Insya Allah Ibu nanti ke depan kita mengantisipasi di bulan suci Ramadhan relawan dan kami juga pribadi masing-masing dari anggota timur PKK secara berjenjang akan mengumpulkan donasi sembako Insya Allah untuk antisipasi bulan Ramadhan yang akan datang sehingga Insya Allah nanti ke depan masyarakat kita yang membutuhkan sesuatu atau sembako di masa yang akan datang kita sudah ready Insya Allah koordinasi kami dari Kabupaten Jilacap pengeras kena pengurus dengan timbara PKK kak samatan secara berjenjang sampai dengan dasar Wisma mudah-mudahan bisa terjalan dengan baik terima kasih Ibu atas arahannya mudah-mudahan Jilacap Jawa Tengah Indonesia semua akan lepas dari COVID-19 terima kasih Assalamualaikumt Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu karena sudah menyediakan kantor PKK untuk menjadikan POSKO Kemudian ini ke Purbalinga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat Salam sehat Kami sampaikan Kediatan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Balinga Dalam rangka pencegahan Dan penanggulangan COVID-19 Antara lain sebelum Ada bapak virus corona Di Kabupaten Beringa Kami tim penggerak PKK Sosialisasi mengenai Pencegahan virus corona Bekerja sama dengan dinas kesehatan Kabupaten Dengan memberikan materi Pas pada COVID-19 Pada rapat pleno PKK Kabupaten dan Kecamatan tanggal 9 Maret 2020 Kemudian kami juga menghimpun Dana sumbangan sukarela dari Anggota tim penggerak PKK Kabupaten Untuk donasi Penanggulangan COVID-19 Tim penggerak PKK Memberikan bantuan kepada 6 posko terpadu siaga COVID-19 Di Kabupaten Burbalingga Ada 6 posko Yaitu Masing-masing Berupa Hand sanitizer Masker Makanan Susu dan buah Untuk para petugas di posko Kemudian Kemudian memberikan bantuan Makanan Berupa susu Makan pagi Makan siang Makan malam Karena di rumah Bakut itu ada Sistem SIF Sehingga kami memberikan Bantuan Makan pagi Siang dan malam Serta snack Buah dan hand sanitizer Untuk para petugas medis Yang menangani pasien COVID-19 Di rumah sakit Yaitu di rumah sakit Guteng Danu Taruna Di Brata Dan rumah sakit umum Pantinukroho Serta Satu puskesmas gambar sari Yang sebagai rujukan Pasien COVID-19 Selanjutnya juga memberikan bantuan Paket sembako Masing-masing berisi beras Minyak Gula Serta yang lainnya Untuk 30 kakak Yang lockdown Di desa Gunung Gulet Kecamatan Rembang Serta membagikan sembako Kepada janda kurang mampu Melalui pemerintahan desa Kemudian memberikan sosialisasi Kepada Untuk pentingnya Kepada masyarakat Yaitu Baik membagikan paket Reflect Maupun berupa video Yang dibagikan Lewat grup BA Secara berjenjang Kemudian Membagikan video Mengenai cara Membuat masker kain Dan membuat hand sanitizer Kepada masyarakat Lewat grup BA Secara berjenjang Untuk disebarluaskan Kepada masyarakat Kami memberikan bantuan Masker Kepada para pedagang pasar Dan pedagang kecil Serta kepada Tukang becak Serta tukang parkir Di sepanjang jalan Yang ada di Kabupaten Burbalingga Kegiatan ini Sudah kami lakukan Sampai hari ini Mudah-mudahan Dengan adanya Himpunan Atau menghimpun Dana sumbangan sukarela Dari tim penggerak PKK Nantinya akan kami Teruskan Sampai Mudah-mudahan COVID-19 Berakhir Saya kira itu Yang dapat kami Sampaikan Dari Kabupaten Burbalingga Mohon maaf Salam sehat Kami akhiri Bapilahi Taufik Baldaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturnon Burbalingga Ini saya beralih ke Wonosobo dulu Wonosobo Belum dipakai ruangannya ya Ya monggo Bajar negara ibu Wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Berempuan Berempuan Bahagia Mudah-mudahan Kita selalu diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Ijin melapor ibu Untuk kegiatan kami Yang ada di POKJ 1 Sampai dengan POKJ 4 Mungkin tidak jauh berbeda Dengan teman-teman Yang ada di kabupaten kota yang lain Sama halnya Kegiatan yang biasanya Bersifat bertemu Kami alihkan menjadi dalam bentuk video Dan selanjutnya kami Buatkan di dalam sebuah link Ataupun kami sebarkan di WA jejaring sosial media yang ada Dan kegiatan-kegiatan sosial Yang kami telah laksanakan Yaitu kami berdonasi Dalam pembelian dan juga Pembagian suplemen vitamin Ke posko-posko yang ada Di kota Nurnosobo Yang tersebar Di semua perbatasan di kota Nurnosobo Dan juga kami memberikan masker Kepada para tukang pijat Tunanetra Disabilitas Guru gendong Dan juga memberikan APD Kepada tenaga kesehatan Sebanyak 200 paket Kami bekerja sama dengan UKM-UKM Yang ada di Nurnosobo Selanjutnya kami juga menggalang Dana kembali untuk Pengadaan APD dan masker Karena ini memang Sangat-sangat dibutuhkan lagi Oleh tenaga kesehatan Dan juga masyarakat yang ada Di Nurnosobo PKK Masuk dalam keanggotaan Pusparga Yaitu untuk menghibur Semuruh warga Guna Menunggu Pernikahan Hingga keluar surat resmi Yang ada di Kemenang Kami juga membagikan Sembako Kepada para kaum Duafa Dan juga disabilitas Sebanyak 500 paket Kita juga Bekerja sama dengan PMI Dalam penyemprotan Desinfektan Perlu kami sampaikan Di sini Ibu Tentunya dibalik musibah Pasti akan ada hikmah Dan alhamdulillahnya Ada UKM Yang ada di Kabupaten Nurnosobo Ini yang Berdampak positif Ibu Mereka memproduksi Berupa jamu Ya ini jamu beras kencur Unir Asem Temulawak Dan masih banyak lagi Beliau Budaryanto Budaryati Budaryati Dari KWT Berdikari Mendapat pesanan 1000 paket box Jamu Dari Seluruh Indonesia Jadi kami harapkan Seluruh PKK Yang terdiri Di Bokja 3 Kabupaten Nurnosobo Untuk bisa Menanam Apa? Empat-empat Dan selanjutnya Diserahkan Disalurkan Kepada KWT Berdikari ini Dan alhamdulillah Penambahan tenaga kerja Dari Para tenaga kerja Yang mengalami PHK Dan juga Para lansia Semua bisa Tersalurkan Di sana Bu Ini juga ada Satu inovasi lagi Di Kelurahan Garung Di Kabupaten Nurnosobo Ada Satu RT Di RT 1 RW 3 Kelurahan Garung Seluruh warga Dibelikan alat cuci tangan Ataupun Disinfektan Dan sabun Dari Anggaran Yang bersumber Dari Kas bank Sampah Jadi Tiap hari Masyarakat Dijimbau Untuk mengisi penuh Kalau sudah Berkurang Agar dipenuhi lagi Ini sungguh Masyarakat Sangat luar biasa Ini yang membuat saya Prihatin Tetapi juga Sangat bersemangat Karena pergerakan PKK Ternyata Tetap berjaya Di tingkat Dasarisme Mudah-mudahan Kegiatan ini Tetap berjalan dengan baik Dan mudah-mudahan Masa-masa berat ini Segera berlalu Amin Terima kasih Monosobo ya Bagus sekali Pas banget Memang Setiap ada Ujian Itu pasti Ada hikmah Ada Sisi positif Yang kita ambil Kita bisa Kreatif Inovatif Dan ini Sudah terbukti ya Salah satunya Dengan Empon-empon itu tadi Harapannya memang Kita tetap bisa produktif Meskipun Bekerjanya di rumah saja Dan ini juga Bagus sekali Kasbang Sampah itu Bisa dimanfaatkan Lanjutnya Banjarnegara Terima kasih Bisa-bisa Untuk kegiatan sosialisasi Tentu saja itu selalu kita Lakukan Melalui media sosial Yang kita miliki Ada W.A. Grup Kemudian Facebook Yang dimiliki oleh Banjarnegara Yaitu Facebook Forum Banjarnegara Memaju Kami selalu Menginformasikan Bahan-bahan edukasi Dan juga kegiatan-kegiatan Dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang ada Di Banjarnegara Termasuk juga Kami melalui Kader-kader yang ada Kita selalu Menyampaikan Sosialisasi Dan edukasi Kedua masyarakat Terutama tentang Germas dan juga Cuci tangan pakai Sabun yang harus Selalu menjadi budaya Di lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Banjarnegara Kemudian untuk Kegiatan lain Ibu kami Melaporkan Yang pertama Adanya Pembagian Susu Kami membagikan Susu UHT Susu kotak Kemudian juga Kacang hijau Yang kami bagikan Kepada Semua Puskesmas Yang ada Di wilayah Kabupaten Banjarnegara Dan juga Ada 4 rumah sakit Baik itu RSUD Maupun rumah sakit Swasta Sudah terbagi Dalam 3 kali Periode Pembagian Sudah mencapai Sekitar 5 4 ribu Dus Yang masing-masing Kurang lebih Hampir sekitar 160 ribu Kotak Yang dibagikan Terutama Untuk Tenaga medis Kemudian juga Teman-teman Di puskesmas Yang ikut Memantau Para ODP Maupun Pemudi Yang juga harus Dipantau Kesehatannya Terutama Kami mendukung Agar Tenaga medis tersebut Juga Terjaga Untuk imunitas Dan status Segisinya Kemudian Selain itu Juga kami Menggalakkan UMKM Ibu Untuk Membantu Membuat APD Jadi Tenaga medis Yang ada di Kabupaten Banjarnegara Memang kesulitan Untuk Pengadaan APD Dalam hal ini Baju perlindung Seperti Hasmat Jadi Kita Membudaya Menggabatkan UMKM Yang ada Untuk membuat Sendiri Sehingga Kesulitan kita Untuk mencari Dari luar Bisa terpenuhi Dari Buatan UMKM Banjarnegara Sendiri Dan itu Akan Didistribusikan Untuk Puskesmas Dan rumah sakit Yang Mengelola ODP Maupun PDP Yang ada Di Kabupaten Banjarnegara Dan ini Untuk Anggaran Yang digunakan Memang Menggunakan Dana APBD Tetapi Menggunakan Dana Gotong Royong Yang Dikumpulkan Dari Forkompinda Kemudian APBD Dan pihak-pihak Lain Yang ikut Membantu Dalam Pencegahan Dan penanganan COVID-19 Kemudian Untuk UMKM Ini Juga Kita Galakkan Untuk Membuat Masker Dan Untuk Hari ini Juga Akan Dibagikan Sebanyak Seribu Masker Kepada Masyarakat Disini Juga Melalui Puskesmas Juga Agar Para Pengunjung Ataupun Masyarakat Yang datang Kepelayan Kesehatan Juga Tetap Menggunakan Masker Dan Itu Dibagikan Secara Gratis Dan Selanjutnya Sedang Dalam Produksi Sekitar 10.000 Masker Yang Nantinya Juga Juga Dibagikan Untuk Periode Selanjutnya Kemudian Untuk Kegiatan Kegiatan Seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Untuk Memanfaatkan Dan Mengoptimalisasikan Lahan Pekarangan Itu Tentu Saja Tetap Kami Guna Apa Lakukan Dan Tambah Kami Tingkatan Kembali Untuk Senat Basa Memanfaatkan Terutama Untuk Toga Dan Sayur Yang Kemudian Dapat Dikonsumsi Oleh Rumah Tangga Masing-masing Mungkin Itu Saja Ibu Dari Kami Banjarnegara Dan Pertanya Tetap Kita Akan Selalu Mengusahakan Apa Yang Kita Punya Bergotong Role Untuk Menangani COVID-19 Ini Di Kabupaten Banjarnegara Sekian Terima Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Terima Kasih Untuk Kabupaten Banjar Negara Lanjut Kabupaten Magelang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Jawa Tengah Beserta Jajaran Dan Juga Ibu Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Kota Jawa Tengah Perlu Kami Sampaikan Ibu Kami Laporkan Hal-hal Yang Sudah Dilakukan Oleh Tim Pengerak PKK Yaitu Yang Pertama Berkomunikasi Dan Selalu Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dan PKK Juga Dilibatkan Dalam Sebagai Anggota Gugus Tugas Dalam Penanganan COVID Ini Mendukung Dan Memastikan Bahwa Apa yang Membagi Kebijakan Dan Hembauan Dari Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Pusat Ini Tersampaikan Di Tengah Bawah Melalui WA Grup Yang Kami Koordinasikan Dengan Semua Wilayah Di Kabupaten Magelang Kemudian PKK Dilihatkan Dalam Pembu Yang Ada Di Wilayah Desa Dan Kecamatan Di Kabupaten Magelang Kemudian Sosialisasi Dan Edukasi Yang Dilakukan Oleh PKK Sendiri Baik Melalui Media Sosial WA Grup FP IG Spot Radio Radio Daerah Kemudian Juga Video Himbauan Yang Kita Buat Baik Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Maupun Sebagai Bunda Paut Karena Arahan Untuk Anak-anak Juga Untuk Para Orang Tua Yang Memiliki Anak-anak Yang Saat Ini Belajar Di Rumah Ini Himbauan Kami Sosialisasikan Kemudian Live 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 Ini Juga Kita Sampaikan Melalui Media Sosial Surat Edaran Ketua Tim Penggerak PKK Kepada Kecamatan Dan Desa Tengah Kemudian Inovasi Dari Kecamatan Dan Desa Ini Sangat Banyak Yang Sudah Dilakukan Secara Mandiri Inisiatif Dari Masing-masing Desa Dan Kecamatan Seperti Pembuatan Wastafel Yang Dibiayai Oleh Desa Kemudian Penyemprotan Disinfektan Kemudian Pembagian Polybag Oleh Bank Sampah Di Masing-masing Wilayah Kemudian Juga UP2K Penggerakan Atau Pembuatan Masker APD Dan Juga Alat Hand Sanitaser Dan Rencananya Kami Juga Akan Melakukan Donasi Donasi Ini PKK Menggandeng Dengan GOW Termasuk Di Dalamnya Yaitu IBI Kemudian IWAP Dan Sebagainya Disini Yang Akan Kami Sasar Yaitu Keluarga Miskin Yang Memiliki Balita Stunting Sehingga Disamping Kita Menangani Dampak Secara Ekonomi Kebutuhan Sehari-hari Tetapi Juga Stunting Ini Juga Bisa Menjadi Pertimbangan Sehingga Anak-anak Tetap Terperhatikan Nutrisinya Yang Kami Berikan Selain Sembako Juga Ada Susu Susu Nutrisi Untuk Anak-anak Kemudian Juga Sasaran Berikutnya Ibu Hamil Resiko Tinggi Dari Keluarga Miskin Kemudian Disabilitas Selansia Nutrisi Untuk Tenaga Kesehatan Kemudian Koordinasi Dengan BBPD Jadi Agar Sasaran Tidak Tumpang Tindih Antara Yang Diberikan PKK Dengan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Dan Harapan Kami Juga Nanti Dalam Pendistribusian Kita Usahakan Juga Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Ada Dengan Melibatkan BBPD Dan Juga Dengan Melibatkan Kecamatan Untuk Meneruskan Kedisa Jadi Tetap Menghindari Distancing Kemudian Juga Optimalisasi Peran POKJA Di masing-masing POKJA POKJA Satu Ini Himbauan Untuk Berdoa Bersama Beribadah Di rumah Masing-masing Kemudian Kegiatan Yang Sifatnya Daring Kemudian POKJA Dua Pengembangan UP2K Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Kemudian POKJA Tiga Optimalisasi Hatinya PKK Selalu Kita Berikan Himbauan Agar Tiap-tiap Rumah Tangga Agar Terpenuhi Untuk Kebutuhan Pangan Minimal Untuk Keluarga Masing-masing Kemudian POKJA 4 Sosialisasi Dan Edukasi Protokol Kesehatan Selalu Kita Lakukan Demikian Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Harapan Kami Dengan PKK Masuk Dalam Hukus Tugas Ini Selalu Bisa Mengikuti Perkembangan Yang Ada Terkait Dengan Pencegahan Dan Penanganan Yang Dirakukan Oleh Pemperta Sehingga PKK Bisa Berkontribusi Secara Optimal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Kabupaten Magelang Kota Magelang Kota Magelang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Moga Bu Kota Magelang POKJA 1 Menghimbau Kepada Kader Secara Berkalap WKWA Untuk Memanfaatkan Waktu Selama Di rumah Untuk Lebih dekat Dengan keluarga Dan Beripadah Menurut Keyakinan Masing-masing Kemudian Dari POKJA 2 Memberikan Bantuan Sembago Bagi ODP Yang Diisolasi Yang Diisolasi Kemudian Memberikan Nasi Bungkus Kepada Lansia Yang Kurang Mampu Kemudian Memakai WA Membuat Cairan Disinfektan Secara Bersama Sama Kemudian Disemprotkan Di Rumah Masing-masing Kemudian Kader Membuat Masker Kemudian Kami Beli Dan Kami Berikan Kepada Warga Yang Di sekitarnya Ada yang Terpatar Tanaman Tanaman Mpon Mpon Juga Tanaman Organik Yang Sudah Ada Kemudian POKJA 4 Selalu Secara Terus Menerus Mensosialisasikan PHBS Yang Sudah Menjadi Bagian Dari BKK Ditambah Lagi Penyemprotan Lingkungan Masing-masing Juga Di setiap Gang Sudah Disediakan Handicizer Juga Padasan Untuk Cuci tangan Pakai sabun Penyemprotan Juga Secara berjenjang Memakai WA Kepada Kader Dengan Apa Penyemprotan Untuk Protokol Sebelum Masuk rumah Jadi Kegiatan Sebelum Masuk rumah Urutannya Itu Sudah Ada Kemudian Saya Usul Untuk Buku Tolong Kepada Bapak Presiden Supaya Tidak Ada Mudik Karena Kondusif Itu Akan Tambah Lagi Pasien Ya Bu Karena Pendatang Pendatang Itu Kami Bertambah Jadi Kita Jadi Semakin Wasmas Tolong Disampaikan Supaya Tidak Ada Mudik Kota Magelang Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Saya Juga Pengen Nggak Ada Mudik Bu Temang 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 Belum ada Suaranya Assalamualaikum Bu Berarti Sini yang tadi Agak kurang Ya Manggo Bu Terima Terima kasih Bu Atiko Kami Berenang Ini Di Bapak-bapak Giliran kami Yang pertama Ingin saya Sampaikan Bahwa Fokus Kegiatan kami Mengikuti Apa yang Menjadi Protab Dari Provinsi Ataupun Dari Bapak-bapati Yang pertama Kami Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Yang Jelas Kami Juga Berkoordinasi Dengan Kugus Tugas Penanganan COVID-19 ini Karena Sudah terbentuk Sampai Tingkat Desa Dan Kami Terlibat Dalam Keanggotaan Di Kugus Masing-masing Desa Sekalian Juga Kami Mengusulkan Ibu Atiko Bahwasanya Data Yang Diminta Oleh Provinsi Terkait Dengan Apa Namanya Penanganan COVID-19 ini Seandainya Kami Bisa Mengumpulkan Data Ini Yang Sesuai Dengan Kolom-kolom Yang Ada Di Kugus Yang Ada Di Desa Karena Kami Sudah Mempunyai Dan Akad BKK Ada Di Situ Jadi Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan COVID-19 ini Yang Kedua Hampir Sama Kegiatan Juga Kami Lakukan Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kami Berkoordinasi Dengan Tim BKK Dalam Semua Tingkatan Dan Jenjang Sampai Tingkat Dawes Dan Media Sosial WA Group Itu menjadi Andalan Untuk Kami Beredukasi Selain Juga Sekali-kali Saya Menyambangi Masyarakat Untuk Memastikan Bahwasanya Sosialisasi Dan Edukasi Yang kita Sampaikan Itu Sudah Sampai Ke Masyarakat Kemudian Kami Juga Melakukan Kegiatan Berbagi Semangat Kami Adalah Berbagi Untuk Tetangga Gerakan Gerakan Tidak Hanya Apa Namanya Belanja Di Warung Tetangga Tetapi Juga Berbagi Untuk Tetangga Kami Melakukan Koordinasi Dengan Ketua Kemudian PKK Kecamatan Di mana Kami Hampir Setiap Minggu Melaksanakan Kegiatan Berbagi Ini Kami Melokuskan Terhadap Sembako Ibu Dan Diperuntukkan Untuk Tetangga Yang Kami Pikir Masing-masing Kita Paham Kondisi Tetangga Yang Terdekat Nyonsewu Bukan Hanya RTM Ibu Karena Yang Terdampak Ini Hampir Merata Di Semua Masyarakat Kita Mengalaminya Sebagai contoh Yang biasanya Dia bisa Jualan bakso Jualan mie ayam Jualan lotek Itu Hampir Tidak Tidak Ada Pemasukan Sama Sekali Dan Itu Kami Kami Percayakan Kepada Tingbrak BKK Di Semua Tingkatan Untuk Bisa Lebih Sektif Terhadap Tetangga Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Tadi Terima kasih Sekali Ada Saran Dari Bapak Gubernur Terkait Dengan Bagaimana Adanya Pasar Yang Silahnya Seperti Pasar Kiranya Kami Melaksanakan Itu Karena Program Yang Sudah Laksanakan Sebelumnya Kami Sudah Menciptakan Hilir Hilirisasi Dari Tani Pekarangan Yang Diprogramkan Oleh Bapak Bupati Dimana Di PKK Itu Namanya Hatinya PKK Hilirnya Itu Pasar Tani Pekarangan Yang Biasanya Seminggu Sekali Itu Mereka Berjualan Di Dinas Dan Juga Di Lingkungan Kantor Seda Sekarang Mereka Memakai Online Dan Sekiranya Saran Bapak Gubernur Untuk Bisa Seperti Ada Pasar Tiban Itu Ide Yang Mungkin Bisa Kami Implementasikan Di Temanggung Lalu Kemudian Kaitannya Dengan Realokasi Anggaran Kami Juga Sudah Melakukan Kayaknya Yang Tersisa Cuma Untuk Rutin Saja Bu Atiko Apa Namanya Ini Kami Maksimalkan Selain Juga Anggaran Yang Memang Sudah Kami Pakai Kemarin Kami Rapat Terakhir Yang Ketemu Dengan Langsung Itu Sebelum Ada Himbauan Untuk Tidak Mengumpulkan Masa 12 Maret Karena Kami Juga Melakukan Anjang Sana Di Semua Desa Di Tiap Kecamatan Jadi Itu Mungkin Ibu Yang Bisa Saya Laku Yang Baru Kita Lakukan Dan Beberapa Ini Kami Juga Perpandangan Karena Insya Allah Nanti Covid ini Segera Berlalu Ibu Kasih Semuanya Yang Perlu kita Antisipasi Selanjutnya Mungkin Mungkin PKK Lebih Bisa Intens Di Sini Adalah Bagaimana Nanti Untuk Pemulihan Perekonomian Ibu Kami Memang Sudah Intens Bekerja Sama Dengan Dinas Pertanian Terkait Dengan Tami Pekarangan Ataupun Hatinya PKK Kami Juga Dari 20 Kecamatan Itu Hampir Semua Sudah Melakukan Secara Mandiri Dan Setidaknya Ini Bisa Nanti Kami Kembangkan Lebih Lanjut Dan Juga Sebagai Informasi Ibu Di Temanggung Ini Biasanya Bulan-bulan Ini Adalah Sudah Persiapan Untuk Tanam Tembakau Yang Salah Satu Andalan Buat Kami Dan Bulan Ini Sampai Dengan April Adalah Panen Raya Bawang Putih Dan Hampir Semuanya Penyerapannya Sangat Lemah Boleh Dikatakan Tidak Terjual Sabe Saja Sudah Turun Harganya Bawang Putih Juga Sangat Harganya Juga Turun Kami Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Khususnya Dinas Pertanian Untuk Bagaimana Serapan Daripada Bawang Ini Bisa Terintegrasi Dengan Jaring Pengaman Sosial Yang Diadakan Di Kabupaten Supaya Nanti Bisa Dibarenkan Begitu Bu Jadi Ada Sembako Juga Sekiranya Kami Mengusulkan Seperti Panen Raya Yang Ada Di Temang Ini Juga Bisa Terserap Sehingga Petaninya Juga Dapat Uang Paling Tidak Karena Ini Harapan Satu-satunya Terakhir Kekhawatiran Kami Terus Terang Walaupun Mungkin Nanti Semoga Di Lebaran Juga Sudah Berakhir Mudik Bu Arus Mudik Ini Jika Apa Namanya Semakin Banyak Ini Juga Apa Ya Menjadi Kekhawatiran Buat Kami Bisa Punya Kesempatan Untuk Berkoordinasi Semacam Ini Sehingga Terkait Dengan Dampak Dari Covid Ini Bukan Hanya Pas Saat Penanggulangan Wabah Penyakit Tetapi Setelah Ini Bisa Kita Berkoordinasi Terima Kasih Buatiko Salam Sehat Selalu Salam Dari Temanggung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Maturnuh Bu Denti Ini Tadi Idenya Tetangga Berbagi Dengan Tetangga Kenapa Tetangga Itu yang Paling Paham Kondisi Masing Warganya Kalau Yang Jauhan Kan Agak Sulit Mungkin Itu Untuk Bisa Diimbaukan Terkait Untuk Mudik Ini Mungkin Bisa Kita Memang Karena Presiden Sudah Menyampaikan Bahwa Mudik Itu Tidak Dilarang Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Paguyuban Paguyuban Masing Masing Daerah Itu Kan Punya Misalnya Dari Wonogiri Punya Paguyuban Yang Ada Di Jakarta Ini Kita Kerjasama Untuk Mengimbau Agar Teman-teman Yang Ada Di Jakarta Itu Tidak Mudik Itu Mungkin Salah Satu Dari Kita Lanjutnya Kebumen Kebumen Monggo Kebumen Udah Udah Mati Yang Belum Lagi Tadi Boyolali Boyolali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Melaporkan Ibu Pada Kesempatan Halo 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 Ya Oke Perkembangan Penanganan Coronavirus Covid-19 Di Kabupaten Boyolali Perhari Ini Tercatat Orang Dalam Pemantauan Sejujat 322 Langsung Yang PKK Aja Bu Langsung Yang Langsung Kegiatannya PKK Monggo Untuk Kegiatan PKK Kami Selaku Ketua PKK Mengadakan Sosialisasi Dan Koordinasi Lewat WA Yang Sudah Dibentuk Mungkin Sama Dengan PKK Yang Lainnya Sehingga Semua Informasi Apapun Bisa Lebih Cepat Untuk Bisa Dikoordinasikan Dengan Kabupaten Di Antaranya Menghimbau Untuk Menanam Sayur Buah Tanaman Obat-obatan Keluarga Tanaman Bergisi Atau Kebun Gisi Di Samping Itu Bisa Menambah Gisi Dan Mengurangi Pengeluaran Sekaligus Bisa Menjadi Hiburan Untuk Mengurangi Rasa Bosan Karena Sosial Distancing Selanjutnya Menggerakkan Setiap Rumah Mempunyai Tempat Cuci Tangan Sebelum Masuk Rumah Jadi Harus Cuci Tangan Dulu Yang Selanjutnya Kerjasama Dengan Salah Satu Anggota Kader UP2K Dalam Pembuatan Masker Juga Berjamu Dan Alhamdulillah Harganya Lebih Murah Yaitu Persatunya Rp4.000 Yang Dipasaran Harganya Rp6.000 Selanjutnya Imbau Kader PKK Yang Membuat Jamu Kita Koordinasi Dengan PKK Kita Siap Untuk Mendistribusikan Untuk Sementara Itu Saja Laporan Yang Dapat Kami Sampaikan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Percepatan Percepatan Penanggalan COVID-19 Di Kabupaten 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 Bahwa PKK Kabupaten Kabupaten Selalu Mendukung Program Provinsi Juga Kabupaten Bahwa Kami Selalu Mesosialisasikan Melalui Grup-grup WA Baik Dari Kecamatan Mabud Desa Agar Supaya Para Ketua Tim Pegerak PKK Kecamatan Dan Mesosialisasikan Percepatan Penanggalan COVID-19 Ini Yaitu Satu Untuk Wajib Memakai Masker Kami Mempunyai Inovasi Ibu Dari Kabupaten Kebumen Yaitu Bahwa Kami Menggerakkan Ketamatan Untuk Bersuadaya Membuat Masker Sendiri Dari Kain Seperti Ini Ibu Kayanya Diisi Dengan Tisu Yang Seperti Yang Divideokan Oleh Bapak Ganjar Isu Ini Lipat Lima Lembar Kemudian Ditaruh Di Dalam Kita Masuk Kita Pakai Nanti Kalau Sudah Kita Buang Tisunya Kita Cuci Bisa Dibikin Lagi Dan Ini Sudah Berjalan Baik Ibu Dari Masing-masing Kejamatan Hampir Seluruhnya Kemudian Kami Juga Punya Inovasi Bahwa Yaitu Om Apa Itu Ibu One Man Masker Maskernya Bikin Sendiri Dan Terkini Seperti Itu Kemudian Tapi Selalu Mesosialisasikan Untuk Memakan Makanan Yang bergizi Dan halal Dan Juga Makan Sayuran Dan Buah-buahan Kemudian Pusuk Tangan Pakai Sabun Atau Hands Sunny Dissert Dan Seperti Itu Kemudian Harus Berjemur Setiap Hari Diterik Matahari Juga Kita Apabila Ketemu Teman Harus Berjarak Kurang Lebih Satu Meter Kemudian Kita Tidak Harus Keluar Rumah Kalau Tidak Ada Kepentingan Seperti Itu Ibu Maaf Ini Agak Gugum Waktunya Maaf Kemudian Kami Juga Melalukan Gerakan Sosial Bahwa Kami Selalu Kami Kami Peduli PKK Kabupaten Juga Pengurus Kecamatan Juga Desa Memberikan Bantuan Sosial Dan Ini Kami Kumpulkan Ke BPD Bu Karena BPD Yang Yang Tahu Kondisi Malah Yang Harus Diberi Bantuan Kemudian Kami Disamping Program Apa Maksudnya Kami Beran PKK Juga Harus Mengetahui Tindakan Pemerintah Itu Sampai Sejauh Mana Untuk Penanganan COVID-19 Ini Alhamdulillah Ini Sebenarnya Kabupaten Kepungan Juga Sudah Dibentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ini Yaitu Diketuai Oleh Bapak Umar Tidak Dan Alhamdulillah Sudah Menyiapkan Rumah Sakit Untuk 1100 Pasien Khusus Ya Rumah Sakit Untuk Pasien Khusus Corona Ini Bertempat Di Bertempat Di UPT UP3 BP4 Di Kelurahan Panjir Kebumen Nah Ini Insyaallah Sebelum Ramadan Ini Sudah Siap Beroperasi Ada Juga Tempat Dokter Juga Perawat Ini Bertempat Di Kantor Ini Berdekatan Dengan UP3 Dan UP3 BP4 Tersebut Dan Juga Tindakan Pemkap Ini Melakukan Pemperhentian Dan Pemeriksaan Kendaraan Yang Masuk Di Tiap Perbatasan Kota Yaitu Dinam Dan Timur Yaitu Pati Dosa Kembun Kemudian Pemirip Yang bagian Ditaranya Yaitu Ayah Sengkor Dan Rawa Kelih Nah Ini Apa Tindakannya Satu Petugas Menggunakan APD Alat Perlindung Diri Kemudian Menghentikan Kendaraan Masuk Sapa Salam Petugas Kemudian Menyemprotkan Disentifikan Kepada Kendaraan Kemudian Menyapa Dan Menanyakan Tujuan Dan Apakah Ada penumpang Masuk Atau keluar Dari Kebumen Kemudian Menyerahkan Untuk Turun Menyarankan Untuk Turun Dan Cek Suhu Semua Penumpang Yang Masuk Atau turun Kebumen Dicatat Sebagai ODP Dan Diberi Gelang Hijau Apabila Suhu Penumpang Ada Yang Di atas 38 Celsius Diberi Tangan Gelang Berwarna Merah Dan Disarankan Untuk Berubat Di Puskesmas Rumah Rumah Sakit Ada Post Tugas Cek Poin Terpadu Ini Yang Bertugas Satu Yaitu TNI Berjumlah 12 Orang Kemudian Polri Berjumlah 12 Kemudian Satpol PP Berjumlah 6 Dishub 6 Disges 6 BPDB 6 Linmas 6 Orari 6 Itulah Ibu Perkembangan Tindakan Pertepatan Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kebumen Juga Peran PKK Bagaimanapun PKK Adalah Mitra Pemerintah Kami harus Tahu Tindakan Gerakan PKK Sendiri Juga Tindakan Pemerintah Semoga COVID-19 Di Kabupaten Kebumen Ini Tidak Ada Lagi Di Indonesia Amin Amin Agar Supaya Ini Ibu Untuk Memberikan Pengarahan Sosialisasi Melalui Video Agar Supaya Kami Mudah Untuk Meskotelikan Melalui Sampai Ke Dasawisma Maturnowon Maturnowon Kebumen Ini Klaten Klaten Monggo Bu Sudah Bisa Halo Klaten Klaten Kita Dengar Dengar Suaranya Klaten Dari Tadi Kayak Gitu Klaten Mau Padahal Latihan 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 Munggu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Hormat Ibu Ketua Tipe Pengerak PKK Provinsi Kami Melaporkan Kegiatan Dari Penanganan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Purworejo Yang pertama adalah Kami selalu Menindaklanjuti Provinsi Dan kami Sampaikan Ke Kecamatan Desa Hurahan Sampai Ketingkat Dawis Dan Belum Kami Kerja Melalui Ketua Meskip Yang Dimiliki Oleh Ibu Ketua 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 Sudah Dinerjakan Adalah Membagi Membagi Apa Ini Kaos Sarung Bangan Dan Masker Maskernya Yang Yang Sudah Kami Bagi Kepada Tukang Bicara Kerja Harian Karena Pendapatannya Harian Hari Untuk Untuk Masalah Ketua Ketua Tenggara Bingga Ketua 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 Itu ada sekitar 5 desa sudah Masker Kemudian Kami juga Untuk Membagi Dan menindaklanjuti Untuk membagian kepada Masyarakat Dan Masyarakat bisa yang Ini kan Kemudian Kepada Orang tua Kepada orang tua Kami menyampaikan Yang pertama Yang memiliki anak Yang masih sekolah Untuk memantau Belumat Anak Dalam Penggunaan HP Sehingga Salah Apa ya Bu Salah Salah penggunaan Karena kurang pantauan Sehingga kami Untuk menyampaikan Pada Orang tua Di desa Yang anaknya Masih sekolah Sehingga untuk selalu Memantau Kemudian Untuk Ibu-ibu Yang di desa Desa Apabila ada Keluarga Atau tetangga Yang mudik Yang datang Kemudian Kami juga Ditindak Dalam Sosialisasi Ajakan Sodakor Yaitu Penjagaan Sekitar 10.000 Masker Dibagikan kepada Mas Atau Penjagaan Kebetulan Keberi Apa Satu Masker Kemudian Kemudian Yang saya Ibu-Ibu Untuk Pok Jangan Ibu Nanti Laporannya Tertulis Saja ya Ini Suaranya Tidak Kedengaran Dari sini Putus-putus Oh Saya Beralih Kelaten Kelaten Tertulis 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 Jangan Dari sini Ketengaran Mengenai Pada pukul Pada pukul Pada pukul Pada pukul 2611 Yang Lampada Tertulis Salah Satunya Sisi PQR Siap Sistem Informasi Atri PQR Sebetulis Ada Apa Kan Lampada Bapak Mungkin Sisi Dari Sisi Lampada Sepertinya Kita kita mengikuti area yang diadakan pemerintah untuk mengatakan pemerintah jadi kita berita dan saya ingin mengatakan bahwa kami mengaktifkan wihaklu sosial melalui wihaklu seperti di hukum yang memiliki di Rekata Pemerintah dan juga Rekata Liga jadi ini kita menyambilkan informasi, kemudian kita mengambil mengurusnya dan kontinu kepada semua desara tentunya kemudian kita sudah merupakan kunci yang pertama ini adalah melakukan PHI, jadi terkaitnya itu, itu kita sedang mendorong untuk sehingga masyarakat ini mau penyiapan setelah suci tanah pakai sabun di depan rumah kuatnya, ini seperti yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian juga bahwa terkait dengan masyarakat, kita punya beda kepada masyarakat, kita punya masyarakat, kita punya ablik, itu tentunya kita melalui proses satu, kita menentu jadi untuk yang positif kepada masyarakat, untuk yang kita ada, saya apa selamat menikmati keluarga saya, saya ini sudah mau bikin sejati saya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih sekali kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kota di seluruh Jawa Tengah yang ternyata setelah saya dengarkan sendiri laporannya ini luar biasa sekali kegiatan-kegiatannya meskipun stay di rumah tetap produktif, insya Allah tetap bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kota, Jawa Tengah maupun Indonesia, Insya Allah ini tercatat sebagai ibadah kalau saya bisa garis bawahi tadi banyak sekali yang inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu semua, baik dari sisi penggalangan dana iuran dari pribadi, kemudian juga menggandeng CSR kemudian pola-polanya misalnya sosialisasi dengan toa, kemudian memberdayakan UP2K untuk memproduksi masker, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat pentingnya masker pentingnya physical physical distancing atau jaga jarak itu adalah sumbang sih yang luar biasa dari ibu-ibu semua ini nanti juga hasil rapat kali ini hasil fitkon kali ini nanti akan saya laporkan kepada ketua tim penggerak PKK Pusat harapannya beliau meskipun posisinya juga di Jakarta juga melihat secara langsung kondisi yang ada di kita dan bagaimana sih gotong royongnya masyarakat Jawa Tengah gotong royongnya tim penggerak PKK untuk sama-sama bisa berkontribusi agar pandemi ini bisa segera ditanggulangi mungkin hanya satu pesan saya tadi kan banyak juga yang melakukan penyemprotan desinfektan ini mohon sekaligus untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk penyemprotan jangan ke badan manusia yang disemprot adalah objek-objek yang sering disentuh karena penulurannya kan lewat tangan objek yang sering disentuh misalnya mungkin kalau di APM sebetulnya mungkin bank sudah melakukan itu ya tempat ibadah itu kan kalau misalnya masjid kita kalau sujudkan pasti menyentuh lantai itu memang perlu seluruhnya sekolahan tapi sekarang libur atau wilayah-wilayah yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan punya potensi untuk disentuh karena apabila terkena ke disemprotkan secara langsung kepada tubuh manusia apalagi kalau tidak memakai APD yang lengkap itu bisa mempengaruhi tentu untuk jaringan terutama untuk paru-paru ya kalau misalnya terhirup secara langsung mungkin itu saja kalau ada pertanyaan mungkin nanti nyusul saja karena saya nanti dosa kalau menghambat itu ada pertanyaan pemalang menghambat takutnya menghambat ibadah jadi nanti ini pertanyaannya lewat WA Group mawan halo pertanyaannya nanti disalurkan lewat WA Group saja tetapi intinya saya berterima kasih sekali kepada seluruh tim penggerak PKK kabupaten kota sampai tingkat dasar Wisma yang telah berkontribusi luar biasa Maturnowon mohon maaf apabila kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih